Serial Silat Jodoh Raja Wali Episod Pedang Jimat Lanang Karya Ar-Rahman 1. Bukit Lidah Samudera Tak Jauh Dari Pantai Sebagian tanah dan batunya masih bercampur karang laut Bukit itu tidak terlalu tinggi, hutan-hutannya pun tidak seberapa lebat, namun punya kedamaian tersendiri bagi penghuninya Hanya ada satu rumah yang ada di Bukit Lidah Samudera itu Rumah tersebut dibangun dengan belahan-belahan kayu jati beratap lapisan kulit kayu Rumah tersebut tidak terlalu besar, mempunyai halaman yang luas, mempunyai petohonan rindang yang teduh Dari halaman rumah tersebut seseorang dapat memandang lidah-lidah laut yang bergulung menuju pantai Sungguh indah dinikmati pada malam bulan Purnama Tak jauh dari rumah kayu itu, ada gugusan batu yang mirip punggung seekor kerbau Gugusan batu itu ada di bawah sebuah pohon beringin putih Di sanalah, seorang lelaki berusia sekitar 50 tahun, duduk termenung dari semalaman Embun pagi yang masih menempel di dedaunan, juga ikut menempel di rambutnya yang berpotongan poni sekeliling kepala Lelaki tua itu punya sifat anak-anak yang amat menonjol, pulos, jujur, dan tidak secerdas pria lain seusianya Itulah sebabnya dia dipanggil dengan nama julukan, bocah bodoh Nama aslinya Raden Mas Colacolo Dia bukan keturunan Raden atau Ningrat Gelar Raden Mas itu ditambahinya sendiri, karena bocah bodoh tidak tahu apa arti gelar Raden Mas itu Ia pikir sama dengan arti kata, pendekar Dari malam sampai pagi Colacolo masih duduk di batu samping rumahnya Letaknya agak rendah Dari letak rumah kayu itu Semalaman ia duduk di situ bukan untuk bertapa, walaupun ada di bawah pohon beringin putih Di situ bocah bodoh termenung dengan wajah lucunya yang muram Ada kesedihan di hati bocah bodoh, ada kekecewaan yang menyertai kesedihan itu Murungnya wajah Colacolo membuat burung-burung enggan berkicau di pagi hari Sehingga suasana bukit lidah samudera itu sangat lengang Yang terdengar hanya desau angin dan debur ombak pantai samar-samar Kemarin siang, ia habis dimaki-maki ibunya Dipukuli, diomeli, dituding-tuding dan dibentak-bentak sampai suara ibunya serap Sementara itu bocah bodoh hanya diam dan menerima apa adanya Ia tak diberi kesempatan untuk membela diri Persoalannya, menurut Colacolo, adalah persoalan yang sepele Bocah bodoh ditugaskan oleh ibunya, Yais Burmaut Untuk mencari prasasti tonggak keramat di lembah maut Kata ibunya, di sana ada pedang pusaka peninggalan E yang tapak gempur Yaitu gurunya Yais Burmaut Entah di sebelah mana pedang itu disimpan oleh E yang tapak gempur Yang jelas ada di sekitar prasasti tersebut Bocah bodoh pun mencari Kebetulan dibantu oleh pendekar Raja Wali Merah Pendekar Raja Wali Putih Dan Situa Usil Pedang itu konon punya kesaktian tersendiri Meta pedangnya bisa memanjang sendiri jika disentakan Walau dengan tenaga dalam kecil Bisa bergerak sendiri dalam pertarungan dan yang memegangi hanya mengikuti saja Bisa membunuh lawan melalui bayangan lawan Dan bisa untuk memotong baja karena saking tajamnya Tetapi setelah Bocah bodoh memperoleh pedang tersebut Yang ditemukan di bawah tanah prasasti itu Ternyata pedang tersebut tidak mempunyai kehebatan apa-apa Pedang jimat lanang itu tidak bisa Untuk memotong dahan, bahkan tak bisa untuk memotong ranting sebesar jempol kaki Malah geripis pada bagian tepiannya Pedang itu adalah pedang biasa yang tidak punya kesaktian apa-apa Dan layak dipakai sebagai pajangan atau hiasan dinding saja Baka serial jodoh Raja Wali dalam metpresod Prasasti Tonggak Keramat Tentu saja hal itu sangat mengecewakan hati Bocah bodoh Bisa dibayangkan betapa sakit hati Bocah bodoh Sudah bodoh, dikecewakan Tentu saja wujud wajahnya semakin simpang siur tak jelas bentuknya Seribu makian, seribu gerutuan Menyertai perjalanan pulang Bocah bodoh yang membawa pedang tanpa kesaktian itu Sampai di rumah, ia ditanya oleh ibunya Bagaimana anakku cah bagus? Apakah kau berhasil peroleh pedang jimat lanang itu? Nak sambil seng ibu berseri-seri Tapi seng anak hanya menunduk dan murung wajahnya Nyai sebur maut jadi curiga dan kembali bertanya Kenapa wajahmu berubah begitu, nak? Ada apa sebenarnya? Apakah kau gagal menemukan Prasasti Tonggak Keramat? Bocah bodoh gelengkan kepala Sedikit melirik ibunya dengan dongkol, karena merasa telah ditipu oleh ibunya dengan cerita muluk-muluk mengenai pedang itu Apakah pedangnya tak berhasil kau temukan dengan lirih bocah bodoh menjawab, berhasil Lalu, mana pedang itu? Kubuang, jawabnya lirih lagi Loh tanda seru ibunya terbengong agak kaget, juga Agak heran Kamu bocah bodoh apa bocah sinting habis Ibu bohongi aku bocah bodoh makin Lancip mulutnya Bohong bagaimana pedang itu tidak punya kesaktian apa-apa Tidak akan bisa dipakai untuk memotong baja atau membunuh lawan lewat bayan gan Dipakai untuk memotong dahan pohon saja jadi geripis Apalagi dipakai memotong baja, pasti akan lumer sendiri pedangnya Pedang itu juga tak bisa menjadi panjang Ku sentakan dengan tenaga kuat beberapa kail, sampai lenganku pegal sendiri Pedang itu tidak bisa mulur panjang seperti cerita ibu itu Ku pakai menggores bayangan tubuhku di tanah, nyatanya aku tidak terluka sedikitpun Aku kecewa, ibu telah bohongi aku Susah payah aku mencari pedang itu, bertaruh nyawa dan rambut Tapi hasilnya cuma dapatkan pedang buat perang-perangan Nyai sembur maut kala itu hanya memandangi mulut anaknya yang nyerocos dengan bibir meliuk-liuk mirip pelintah kawin Setelah itu, nyai sembur maut termenung sejenak Ia yakin, anaknya tidak mungkin melaporkan sesuatu yang palsu Anaknya polos dan jujur, kalau bicara apa adanya Jadi, nyai sembur maut percaya betul dengan apa yang dikatakan colo-colo itu Kejap berikutnya, nyai sembur maut bertanya dalam kebimbangan Apakah, apakah pedang itu berwarna hitam iya? Bumbung yang dipakai menyimpan P Dan itu juga hitam Sedikit tegang wajahnya isemur maut saat itu Lalu ia bertanya kembali masih agak bimbang Apakah gagangnya lebih panjang dari mata pedangnya sendiri? Tidak kuukur Yang jelas gagang pedang itu memang panjang Berbentuk bulat seperti bambu kecil Di ujung gagangnya ada lapisan kuning emas Tapi aku Yakin bukan emas Di gagang itu ada koncer-koncer benang merah Metanya isemur maut menegang lebar Nafasnya ditarik dan tertahan Mulutnya sedikit terengangga Kemudian dia berkata Berarti yang kau dapatkan itu bukan pedang jimat lanang Yang kau dapatkan itu pedang istana intan Milik eyang Nini Murti Istri dari eyang tapak gempur Bocah bodoh masih bersungut-sungut cemberut Ia sepertinya sudah lenggan membicarakan pedang tersebut Ia biarkan ibunya yang lumpuh dan hanya bisa duduk di kursi tanpa roda itu termenung beberapa saat Bocah bodoh yang duduk di lantai dengan mie lonjorkan kaki hanya menggosok-gosok kakinya yang terasa pegal Benar, colacolo Kau berarti mendapatkan pedang istana intan Dan pedang itu memang bukan pedang sakti Pedang itu hanya pedang hias yang gunanya untuk menyimpan permata Di dalam gagang pedang itulah semua permata milik eyang Nini Murti disimpannya Kini bocah bodoh itu terperanjat dan memandang ibunya dengan mulut terbengong Ia seperti tidak percaya dengan apa yang didengar Maka mulut ibunya pun dipandanginya terus tanpa bergerak dan tanpa berkedip Ibu lupa ceritakan pedang itu Di sekitar prasasti tonggak keramat memang ada dua pedang yang tersimpan di sana Satu pedang jimat lanang milik eyang tapak gempur Dua pedang istana intan milik eyang Nini Murti Pedang istana intan dulu dihebohkan sudah ditemukan oleh seorang pengelana Tapi ternyata belum Karenanya ibu tidak ceritakan tentang pedang itu Isi gagang pedang itu adalah sejumlah kekayaan yang tidak habis dimakan tujuh turunan Bisa untuk membangun istana megah Pedang istana intan yang berguna bukan mata pedangnya, melainkan gagangnya Di situ juga terdapat delapan batu sakti yang bernama delapan matu shiwa Gunanya bisa untuk membangkitkan orang mati Kalau dijual, harganya sama dengan harga sebuah kapal besar yang bagus dan megah Kalau ada delapan batu berarti ada delapan kapal mewah di dalam gagang pedang itu Semakin terperangah mulut bocah bodoh yang menatap ibunya tanpa berkedip Jantung bocah bodoh pun berdebar-debar dan ia sangat tertarik mengikuti cerita seng ibu Kemudian, ibunya berkata lagi Pada waktu itu, eyang tapak gempur dan eyang nini murti ingin mengasingkan diri Menjadi petapa yang tidak akan ikut campur lagi dalam urusan dunia Mereka memang berhasil menjadi orang suci dan meninggal secara moksa keduanya Lenyap tanpa ada jenazahnya dan tanpa ada bekasnya Sebelum hal itu dilakukan, mereka sepakat untuk menyimpan kedua pedang itu Agar tidak jatuh ke tangan orang sesat dan menjadikan bencana di mana-mana Pedang istana intan pun sengaja tidak diberikan kepada siapa-siapa Supaya nilai permata di dalamnya tidak membuat orang menjadi lupa diri dan sesat jalannya Sedangkan pedang jimat lanang diberikan kepada ibu dengan pesan, kalau ibu sudah punya anak dan anak itu sudah mencapai usia 50 tahun, tapi ibu masih tetap hidup, berarti ibu berjodoh untuk mendapatkan pedang tersebut Pedang itu boleh untuk ibu sendiri, boleh untuk anaknya, dan nanti harus diwariskan kepada setiap anak pertama dari keturunan-keturunan ibu Nyai sembur maut mengusap-usap rambut Anaknya yang diruduk di lantai samping kirinya Anak itu dipandangi ketika nyai sembur maut melanjutkan kata-katanya Karena usiamu sudah mencapai 50 tahun lewat 4 bulan 9 hari, maka ibu ingin dapatkan pedang jimat lanang itu Tapi keadaan ibu yang lumpuh begini, tidak memungkinkan ibu pergi ke Prasasti Tongga Keramat Jadi ku tugaskan kau yang mengambilnya Ibu tidak ingin memiliki pedang itu, karena usia ibu sudah sangat tua Ibu hanya ingin memegang pedang itu sebelum ibu mati, lalu pedang itu akan menjadi milikmu selamanya Tapi ternyata yang kau temukan bukan pedang jimat lanang, melainkan pedang istana intan Ibu tidak marah kalau kau salah ambil Cuma sekarang, ibu ingin lihat pedang itu, colacolo Ibu hanya ingin periksa apakah gagangnya masih berisi permata atau sudah dipalsukan orang Setelah itu, pedang tersebut pun akan menjadi milikmu bersama isinya Nah, sekarang, mana pedang itu? Jangan kau sembunyikan Ibu hanya ingin melihatnya saja Nyai sembur maut memandang bocah Bodoh, dan bocah itu juga memandang ibunya dengan benggong Seng ibu menunggu jawaban tapi tak kunjung tiba Ibunya menganggap jawaban anaknya tadi hanya main-main karena merasa jengkel Kini Nyai sembur maut ingin dengar lebih jelas lagi jawaban dari anaknya Sehingga ia mengulangi pertanyaannya tadi Mana pedang itu, sayang tanda seru Dengan rasa takut dan berdebar-debar bocah bodoh menggeleng Ibunya membentak karena tak sabar Mana pedang itu sudah, sudah ku buang Jangan bercanda kau, colacolo Mana pedang itu, sudah, ku buang Edan seru Nyai sembur maut Dibuang di Mana? Di, di, di sana Di mana a-a tanda seru teriaknya sambil memuntir telinga bocah bodoh Di, i, i, di sana, ibu Di jurang dekat tanah kulan jawab bocah bodoh sambil meringis kesakitan Merasa telinganya mau putus Bocah edan Jadi pedang istana intan itu kau buang di jurang usus bumi tanda seru Aku tidak tahu, ibu Ampun, aku tidak tahu itu jurang usus bumi atau usus buntu Tapi karena aku jengkel, ku buang saja ke jurang yang ada di tanah kulan itu Awuh, ampun, ibu rintih bocah bodoh Jurang usus bumi adalah jurang yang paling dalam dan tak bisa dijajaki kedalamannya Karena itu orang-orang menamakannya jurang usus bumi Karena diduga jurang itu langsung tembus sampai perut bumi Sudah tentu adalah hal yang tak mungkin untuk mengambil pedang istana intan itu jika sudah dibuang ke jurang tersebut Maka, habislah Bocah bodoh dihajar ibunya yang naik pitam mendengar pengakuan tersebut Dari pagi sampai sore, bocah bodoh dicubit, dijambak, dipelintir kupingnya, ditampar, dan dimaki-maki dengan kata-kata pedas Itulah sebabnya, semalaman penuh colacolo duduk merenung di bawah pohon beringin putih Disamping menyesal dan kecewa, juga karena ia dihukum ibunya untuk tidak boleh tidur di dalam rumah Sekalipun sudah pagi, namun colacolo masih malas masuk ke rumah sebelum ibunya memanggil Tiga hari perjalanan pulang dari lembah maut memang melelahkan dan membuat Mati mengantuk Tapi setelah dihajar ibunya dan mengetahui apa isi gagang pedang itu Colacolo bagaikan kehilangan rasa lelah dan kantuk Rasa ingin makan pun tak ada, apalagi rasa ingin mandi Tak ada sama sekali keinginan itu pada diri bocah bodoh Tubuh tak terlalu pendek berkulit gelap itu segera bergerak setelah ia melihat kedatangan seseorang yang langkahnya bagaikan terbang Dalam sekejap orang itu sudah sampai di depan rumahnya dan mie mandang colacolo dengan matu dingin Orang itu bertubuh kurus, jangkung, rambutnya putih rata seperti rambutnya isembur maut Ia seorang perempuan tua yang sudah berusia banyak, namun masih kelihatan tegar Mengenakan jubah ungu dan membawa tongkat yang ujungnya mempunyai tiga mata pisau Orang itu tak lain adalah Nyai Rajang Demit Bocah bodoh memanggil orang itu dengan sebutan bibi, sebab dia adalah adik tiri dari ibunya Bocah bodoh ingat bahwa Nyai Rajang Demit dalam peristiwa di lembah maut sudah dihajar oleh lili, si pendekar Raja Wali Putih itu Bocah bodoh menyangka bibinya mati karena melarikan diri sambil membawa luka akibat juru salju neraka milik lili yang mengandung ratusan jarum itu Tapi ternyata Nyai Rajang Demit masih hidup, hanya saja badannya menjadi berbintik-bintik hitam rata sampai pada wajahnya Bahkan bola matanya pun juga berbintik-bintik hitam Rupanya Nyai Rajang Demit dapat sembuhkan diri dalam waktu singkat, namun bekasnya tak dapat hilang Nyai Rajang Demit dekati bocah bodoh dari berkata Hei, bodoh! Mana si lumpuh keparat itu? Lumpuh keparat tanda seru Wah, saya tidak kenal Orang itu, bibi Maksudku, mana ibumu bentak Nyai Rajang Demit Oh, ibu Ibu ada di dalam, bibi Beliau Memang lumpuh tapi tidak sampai keparat, bibi Blook Bocah bodoh ditendang dan terpental tiga langkah dari tempatnya duduk tadi Bocah bodoh memekik lalu mengerang kesakitan Nyai Rajang Demit menghampirinya, mencengkeram rambut bocah bodoh dan ditariknya Sehingga bocah bodoh terpaksa harus berdiri supaya rambutnya tidak jebol terlalu banyak Panggil ibumu Lekas Wuur Bocah bodoh dilemparkan dengan satu tangan Tubuhnya melayang bagaikan terbang Ia menjerit takut dengan suara panjang, lalu jatuh tepat di depan rumahnya Beruk A-a-auh bocah bodoh merintih makin keras dan panjang Ia berusaha bangun sambil pegangi pinggang belakang yang terasa sakit sekali itu Nyai Rajang Demit masih belum puas, ia segera hampiri lagi bocah bodoh dengan dua kali lompatan, lalu menendangnya dengan kuat Blook A-a-auh bocah bodoh menjerit kesakitan Rahangnya terasa mau copot akibat pendangan keras itu Cepat panggil si lumpuh itu bentak nyai ranjang demit Tau-tau pintu rumah kayu itu menjadi jebol karena diterjang dari dalam Berask Nyai sembur maut melesat bagaikan terbang bersama kursi bertangan yang terbuat dari besi Dalam keadaan tetap duduk di kursi yang disebutnya kursi terbang itu, jai sembur maut memandang adik tirinya dengan sikap menantang Ia berkata dalam geram kemarahan Kau hanya berani dengan anak kecil, Rajang Demit Tentu saja anakku kalah denganmu, karena bukan dia tandinganmu, melainkan aku Melawanmu dan membunuhmu adalah pekerjaan yang mudah bagiku, sembur maut Tapi aku datang bukan dengan maksud membunuhmu Kalau kau masih bisa kuajak damai, serahkan saja pedang jimat lanang itu padaku Tak akan aku memusuhimu lagi, sembur maut Kalau pedang itu memang ada padaku, tetap tidak akan ku berikan kepadamu, Rajang Demit Karena yang guru tapak gempur menyerahkan pedang itu kepadaku, bukan kepadamu Tak usah basa-basi cari alasan macam-macam, serahkan saja pedang itu sentaknya, Rajang Demit Tidak ada pedang jimat lanang di sini, Rajang Demit Kau hanya ingin menambah permusuhan bagi kita saja Omong kosong, aku tahu anakmu itu sudah berhasil mendapatkan pedang jimat lanang dari tempat prasasti tonggak keramat itu berada Kau tak bisa menipuku, sembur maut, karena aku ada di sana pada waktu itu Anakku salah ambil Yang ia temukan bukan pedang jimat lanang, melainkan pedang istana intan milik Eyang Nini Murti Itu pun sudah dibuangnya Karina dianggap tidak mampu menembus bayangan dan tidak bisa dipakai untuk memotong dahan Dia tidak tahu apa isi pedang istana intan Hik 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 hik. Kau tak bisa menipuku, sembur maut Aku tahu pedang istana intan itu sudah lama ditemukan oleh seorang pengelana dan sudah tidak ada di lembah maut Kau tak perlu mengarang sebuah cerita baru lagi, sembur maut Bocah bodoh segera ikut menyahut Betul, bibi Ibu tidak bohong Aku memang menemukan pedang Istana Intan, tapi sudah. Tanda petik. Tutup mulutmu, anak monyet. Jangan turut campur urusan orang tua hardik Nyai Rajang Demit sambil menuding bocah bodoh pakai tongkatnya. Ucapan itu membuat hati Nyai Sembur Maut menjadi panas dan pandangan matanya memancarkan hasrat untuk membunuh adik dirinya yang jahat itu. Nyai Rajang Demit melirik angker pada Nyai Sembur Maut, kemudian berkata dalam nada dingin. Kalau kau tak serahkan dalam tiga hitungan, ku bunuh kau di atas kursi itu. Apa kau mampu membunuhku tantang Nyai Sembur Maut? Tantangan itu membuat Nyai Rajang Demit tak sempat menghitung sampai tiga kali. Langsung saja ia menyerang dengan berucap kata. Kau memang keparat, Sembur Maut. Haaah. Nyai Rajang Demit melompas sambil mengarahkan ujung tongkatnya yang bawah untuk menumbuk kepala Nyai Sembur Maut. Tetapi, Nenek Lumpuh itu segera hembuskan semburannya melalui mulut, dan angin badai pun keluar dari mulut tersebut. Woos. Tubuh Nyai Rajang Demit terpental sampai menghantem pohon dan pohon itu pun tertak pada pertengahan batangnya. Buru-buru ia bangkit dan menyentakan tongkatnya ke depan. Tiga mata pisau itu memancarkan tiga larik sinar hitam ke arah dada Nyai Sembur Maut. Zra'aab. Dengan cepat Nyai Sembur Maut menghentakkan telapak tangannya ke depan, dan dari telapak tangan itu terpancar sinar hijau membentuk perisai. Sinar hitam tiga larik ditahan dengan sinar hijau, dan Mirka saling adu kekuatan, mengerahkan tenaga dalam hingga keduanya sama-sama berpeluh dan bergetar tubuhnya. Tapi dengan cepat tangannya Nyai Sembur Maut berkelebat berputar satu kali dan sinar perisai itu berubah menjadi biru. Pada saat demikian, sinar hitamnya Nyai Rajang Demit menjadi terdesak. Jaraknya Kian dekat dengan ujung tongkat. Dan akhirnya sinar hitam itu bagaikan memukul balik pemiliknya setelah tangannya Sembur Maut Kian menghentak ke depan dalam satu sentakan kuat. Drup. Blaar. Nyai Rajang Demit kembali terpental dan terguling-guling. Rambutnya yang diriap sedikit terbakar. Namun segera padam setelah dikibaskan satu kali, ia pun cepat-cepat bangkit untuk keluarkan jurus maut lainnya. Tetapi ternyata Nyai Sembur Maut telah bergerak lebih cepat. Kekuatan tenaga dalamnya mampu membuat ia bersama kursinya terbang dengan cepat. Wuus. Menabrak punggung Nyai Rajang Demit dari belakang. Beruus. Orang itu terpental menuruni lereng. Ia memuntahkan darah dari mulutnya saat masih terduduk di tanah. Jahanam kau, Sembur Maut geramnya dengan mati semakin beringas. Nyai Sembur Maut memutar gerakan bersama kursinya. Ia tiba di pekarangan depan rumahnya lagi. Tapi Nyai Rajang Demit mengejarnya dengan satu lompatan bersalto tiga kali. Jaleek. Begitu mendaratkan kaki, tepat di depan kakak tirinya. Lalu, pisau di ujung tongkatnya itu disabetkan ke kiri. Muust. Werus. Mulut Nyai Sembur Maut keluarkan napas yang memancarkan sinar biru berkelok bagai lidah petir menyambar. Semburan itu selain menangkis gerakan tongkat juga menghantam tiga metap pisau memakai kilatan sinar biru tadi. Dua aar. Ledakan terjadi dan membuat tubuh Nyai Rajang Demit. Terpelanting. Tapi justru gerakan terpelantingnya itu berhasil dimanfaatkan untuk menendangkan kakinya ke belakang. Wut. Nyai Sembur Maut tidak menyangka akan datangnya tendangan itu. Namun ia sempat menangkis dengan kedua tangan disilangkan di depan wajah. Hanya saja, karena kuatnya tenaga kaki itu, tangan tersebut kalah menahan, dan akhirnya Nyai Sembur Maut terpelanting ke belakang, terjungkal jatuh bersama kursinya. Berakt. Lebuh bocah bodoh yang sejak tadi terbengong saja, kini bergegas menolong ibunya. Tetapi tiba-tiba ujung tongkat Nyai Rajang Demit bagian bawahnya menyodok punggung bocah bodoh dengan sodokan cepat beruntun tiga kali. Duk, duk, duk. Uuh bocah bodoh tersentak dan diam seketika. Ia telah tertotok jalan darahnya. Setan kau, Rajang Demit sentak Nyai Sembur Maut sambil berusaha untuk bangkit dengan susah payah, karena kedua kakinya sudah tidak bisa digunakan sama sekali. Dalam keadaan masih terkapar di tanah, Nyai Sembur Maut melihat tiga metap pisau itu dihujamkan ke dadanya. Tetapi dengan cepat ia lepaskan pukulan bercahaya kuning. Belaar. Tiga metap pisau itu pecah menjadi serapihan lembut. Sebagian pukulan bercahaya kuning itu mengenai tangan Nyai Rajang Demit sehingga tangan itu sempat membekas hangus bagian siku. Melihat keadaannya sudah kalah kuat dengan Nyai Sembur Maut, maka dengan cepatnya tubuh bocah bodoh yang diam karena tertotok itu segera disambarnya. Wut. Hei, mau kau bawa ke mana anakku itu? Setan teriak Nyai Sembur Maut dengan merayap-rayap. Pertimbangkan permintaanku tadi, Sembur Maut. Ku kembalikan anakmu jika kau mau menukarnya dengan pedang jimat lanang. Panjangkan bendera kuning di depan rumahmu, maka aku tahu kau akan siap menukar anakmu dengan pedang pusaka itu. Tunggu dulu. Ingat kata-kataku. Kalau dalam dua hari tak ada kabar, anakmu ku bunuh dan ku kembalikan kepalanya. Wus. Nyai Rajang Demit berkelebat pergi dengan cepatnya sambil memanggul bocah bodoh. Nyai Sembur Maut sempat lepaskan pukulan sambil duduk di tanah, tapi pukulan itu tidak mengenai sasaran. Bocah bodoh tetap dibawa lari untuk dijadikan sandra dan ditukar dengan pedang jimat lanang. Padahal Nyai Sembur Maut memang tidak memiliki pedang pusaka tersebut. Keadaannya yang lumpuh membuat ia tak mampu mengejar anaknya. Tanda Bintang 2. Segumpal kabut mengikuti kepergian Nyai Rajang Demit dari Bukit Lidah Samudera. Segumpal kabut itu sejak tadi ada di samping rumah kayu Nyai Sembur Maut. Kabut itu bisa melihat jelas pertarungan dan mendengar jelas pula percakapan yang terjadi di rumah kayu itu. Siapa lagi orang yang bisa berubah menjadi kabut jika bukan si tua usil, yang secara tak langsung kini menjadi pelayannya Lili, pendekar Raja Wali Putih. Kedatangan tua usil ke rumah bocah bodoh bukan sesuatu yang tidak disengaja. Ia diutus oleh Yong. Ga dan Lili untuk melihat apakah bocah bodoh itu sudah tiba di rumahnya, atau belum. Jika belum, berarti bocah bodoh mendapat halangan di perjalanan. Sesampai di sana tua usil melihat bocah bodoh termenung di bawah pohon, ia ingin menggodanya melalui perubahan wujud dirinya menjadi kabut. Tetapi pada saat tua usil sudah menjadi kabut, Nyai Rajang Demit muncul dan tua usil tak berani dekati bocah bodoh. Ia bahkan menjadi penonton setiap pertarungan tersebut tanpa diketahui oleh siapapun. Maka ketika bocah bodoh diculik Nyai Rajang Demit, manusia kabut itu mengikutinya dalam wujud kabut. Dengan begitu, Nyai Rajang Demit tidak mengetahui bahwa pelariannya diikuti oleh seseorang. Tua usil lakukan hal itu, karena ia ingat pesan Yoga dan Lili sebelum berangkat menengok bocah bodoh. Jangan lupa, temui lagi ibunya bocah bodoh dan sampaikan salamku kepadanya. Katakan murid Dewa Langit Perak ikut hadir di lembah maut itu baik, Nonali. Akan saya katakan hal itu, Yoga Minim Pali, katakan pula kepadanya Ismur Maut, bahwa tak sebutirpun permata di dalam pedang itu ada yang hilang. Pada saat itulah Lili dan tua usil tercengang memandang Yoga. Yang dipandang hanya tersenyum tipis dan bersikap kalem, seakan tidak mengetahui mereka tercengang kaget. Kemudian, Lili segera hampir Yoga dan menarik pundak Yoga agar menetapnya. Permata apa maksudmu? Permata berharga, jawab Yoga sengaja menggoda Lili. Iya. Tapi permata bagaimana? Mengapa tua usil harus bilang begitu kepada ibunya bocah bodoh? Karena saat ku periksa pedang itu, aku menemukan permata di dalam gagang pedang jawab Pen. Dekar Raja Wali Merah yang bertangan buntung itu. Ia bicara tetap dengan kalem dan membuat Lili serta si tua usil menjadi makin terkejut. Maksud Tuanyo, lapisan logam kuning di ujung gagangnya itu tanya tua usil minta penjelasan lapisan logam kuning emas itu ditutupnya. Dengan memulir tutup itu, aku menemukan gagang pedang berongga dan isinya permata aneka macam, ada entan, ada berlian, ada mutiara, ada, macam-macam lah. Dan gagang pedang itu terisi penuh. Karena itu jika pedang digerakkan tak menimbulkan suara gemericik. Oh oh tanda seru tua usil terperangah semakin lebar baik mulut dan matanya, sedangkan gadis yang cantiknya melebih bida dari itu hanya bisa tertegung dengan metel, tak berkedip memandang pendekar tempan. Aku sengaja tidak katakan hal itu kepada bocah bodoh, sebab aku takut gak akan kegirangan dan menyebarkan berita itu, sehingga nyawanya akan terancam oleh kejahatan orang yang ingin memiliki permata-permata itu. Betul juga, gumam tua usil, apalagi bocah bodoh itu memang benar-benar bodoh, tak tahu bahaya mengancamnya. Tapi bagaimana kalau bocah bodoh sendiri yang serahkan pedang itu kepada orang lain, karena dianggap pedang itu pedang biasa tanya lili tampak sedikit cemas. Kita lihat saja, jawab pilga. Karenanya, tua usil harus lekas berangkat ke rumah bocah bodoh. Berusahalah cari tahu, apakah nyai sembur maut menyimpan permata-permata itu atau dia sendiri tidak. Tahu kalau kehebatan pedang tersebut ada di gagangnya. Jika belum tahu, kasih tahu dia secara pelan-pelan, jangan kedengaran bocah bodoh. Dan jika ada yang mengambilnya, mungkin pedang itu diserahkan kepada orang lain oleh bocah bodoh, cat taulah siapa orang yang menerima pedang itu. Jika memang bocah bodoh belum tiba di rumah, tugasmu segera mencari dia dan bantu dia jika ada kesulitan apa-apa. Kau bisa gunakan ilmu halimunmu, tua usil. Pak, Nonali. Tapi, sebenarnya lebih enak lagi kalau saya lakukan tugas ini setelah saya menerima pelajaran berdiri di atas ilalang dari Nonali sambil tua usil cengar-cengir. Justru tidak sekarang. Sebab jika sekarang kau ku beri pelajaran tentang care berdiri di atas ilalang, maka kau akan lalai dengan tugasmu, dan setiap ada ilalang pasti kau gunakan untuk berdiri di atasnya. Aku tak mau kau lalai dan lengah, tua usil kata Lily menolak dengan care halus. Dan tua usil hanya mendengus napas kesal, namun segera pergi kerjakan tugas. Tugas membantu kesulitan bocah bodoh. Itulah yang membuat tua usil akhirnya tiba di sebuah gubuk, letaknya di atas curang bertembing curam. Gubuk itu adalah tempat tinggal Nyai Rajang Demit. Di situ ia tinggal sendirian, selalu memperdalam ilmunya pada saat tak ada urusan dengan tokoh-tokoh di rimba persilatan. Di gubuk itu pula bocah bodoh ditawan. Ia tidak ditawan di dalam gubuk, melainkan diikat di sebuah pohon bercabang tinggi. Nyai Rajang Demit tersenyum-senyum saat mengikat tubuh bocah bodoh dengan batang pohon besar itu. Ia tak peduli bocah bodoh itu menangis ketakutan dan memohon-mohon untuk tidak diperlakukan seperti itu. Kau akan ku lepaskan kalau kau kasih tahu padaku, pedang itu ada di mana? Disimpan ibumu atau kau sembunyikan sendiri? Aku tidak tahu, bibi. Sumpah pingsan, aku tidak tahu. Tak mungkin kau tidak mengetahuinya, karena ku lihat kemarin, tanah di sekitar tonggak prasasti itu sudah tergali. Pasti pedang itu sudah kau dapatkan. Aku mendapatkannya bukan pedang jimat lanang, bibi. Yang ku dapatkan, menurut ibu, pedang istana intan yang pada bagian gagangnya tersimpan permata dan batu untuk membangkitkan orang mati bernama delapan mati siwa itu, bibi. Tercengang Nyai Rajang Demit mendengar ucapan itu ia memang tahu bahwa Eyang Nini Murti mempunyai pedang istana intan, tapi ia menyangka pedang itu pedang sakti yang masih kalah hebat dibandingkan pedang jimat lanang. Nyai Rajang Demit tidak tahu bahwa pedang itu menyimpan permata di bagian gagangnya, seperti yang dikatakan bocah bodoh itu. Karenanya, ia jadi berpikir antara pedang jimat lanang dan pedang istana intan, mana yang ingin diperolehnya. Kau tidak bohong pada bibi, colacolo. Tidak, bibi. Aku berani bersumpah serapah, bahwa yang ku dapatkan dari prasasti itu pedang istana intan, bukan pedang jimat lanang. Isinya emas permata? Menurut keterangan ibu memang begitu. Tapi waktu itu aku tidak memeriksa gagangnya, sehingga tidak tahu kalau gagang pedang itu berisi permata penuh. Lengkap dengan delapan batu sakti itu. Dan sekarang pedang istana intan itu disimpan oleh ibumu di rumah atau di tempat lain? Ibu tidak menyimpan pedang itu, bibi. Pedang itu ku buang ke jurang usus bumi, karena aku kecewa bahwa pedang itu tidak mampu untuk memotong dahan, dan menjadi geripis ketika ku tebaskan di pohon. Aku tidak tahu kalau isinya berlian, sehingga dengan jengkel ku buang begitu saja di jurang tersebat. Nyai Rajang Demit menyeringai, kau bohong. Kau bohong sekali. Tidak, bibi. Saya tidak sempat bohong plaks. Pipi bocah bodoh ditampar sejenaknya saja oleh bibinya sendiri. Kemudian, Meta Nyaira yang Demit itu memancar dengan tajam, menyeramkan buat bocah bodoh, sehingga ia tidak berani menatap metu bibinya itu. Katakan ada di mana pedang istana intan. Itu. Ku buang, bi. Ku buang. Aku tetap tidak percaya, karena kau anak yang. Baik, yang selalu menuruti perintah ibumu. Jika ibumu perintahkan bawa pulang itu pedang, maka kau pasti akan membawanya pulang. Tak mungkin kau berani membuangnya ke jurang. Kalau bibi tidak percaya, silakan bibi mencarinya sendiri di jurang usus bumi itu. Wajah Colacolo diremas pipinya kanan-kiri oleh tangan Nyaira Jang Demit hingga mulut Colacolo sampai meruncing. Wajah Nyaira Jang Demit pun mendekat dengan met lebar dan senyum seringai iplis. Dengar, kalau aku mau mencari pedang istana intan, bukan aku sendiri yang turun ke jurang usus bumi itu, tapi kaulah yang akanku paksa menemukannya kembali. Tapi itu kalau aku percaya bahwa pedang tersebut kau buang ke sana. Ternyata saat ini aku belum percaya dengan pengakuanmu, bocah bodoh. Aku tetap berkeyakinan, pedang itu pasti disimpan oleh ibumu di suatu tempat, hanya kalian berdua yang mengetahuinya. Karena itu, kau pilih jujur kepadaku, atau Nyaira Jang Demit dong akan wajah yang diremasnya itu. Wajah bocah bodoh memandang ke atas pohon. Remasan tangan dilepaskan sambil Nyaira Jang Demit berkata, Pilihan kedua ada di atasmu. Kau lihat binateng hitam loreng yang bergerak-gerak di atas dahan tinggi itu. Hah tanda seru. U-uh, u-uh, ular bocah bodoh terkejut dan menjadi pucat pasi wajahnya. Ular itu melilit di dahan atas, besarnya seukuran satu pahanya sendiri. Ular itu piaraanku. Ia akan turun kalau head sudah hampir petang, dan mencari makan sendiri. Kau punya kesempatan sampai senja tiba, menyebutkan di mana pedang itu, atau dimakan ular itu. Nyaira Jang Demit tinggalkan bocah bodoh dengan senyum keji tersungging di bibirnya. Ia masuk ke pondoknya sebentar, setelah itu keluar lagi dan bergegas pergi. Sebelum pergi tinggalkan tempat itu, ia berkata kepada bocah bodoh. Aku pergi sebentar. Secepatnya kembali lagi. Kuharap saat aku kembali, kau sudah punya keputusan untuk selamatkan dirimu dari mulut ular tersebut. Bibi. Jangan tinggalkan aku sendirian, Bibi. Kalau ular itu tahu-tahu lapar bagaimana. Tapi Nyaira Jang Demit tidak menggubris kata-kata keponakannya. Seluruh tubuh bocah bodoh menjadi gemetaran. Kepalanya sebentar-sebentar menengguk ke atas dengan cemas. Ular besar yang melilit di. Dahan itu bergerak-gerak lamban. Oha ular, jangan kau turun kemari sebelum aku dilepaskan. Kasihanilah diriku yang sudah tidak punya ayah ini, ular ucap bocah bodoh dengan jantung berdetak-detak Karina, takutnya. Tapi ucapan itu seolah-olah justru membuat ular besar warna hitam loreng itu bergerak turun pelan-pelan. Wajah bocah bodoh bertambah tegang bercampur sedih. Ia menangis sambil celingak-celinguk mencari seseorang untuk dimintai bantuannya. Tapi tebing jurang itu sepi, tak ada manusia lewat di sana. Bibi Yee teriaknya keras-keras, karena ia putuskan untuk membuat perjanjian dengan bibinya. Ia bersedia mencari pedang yang dibuangnya di jurang ketimbang harus mati di caplok ular besar. Ternyata teriakan itu justru membuat ular besar makin tergugah dari kemalasannya. Kepala ular yang menjulur-julurkan lidahnya menghadap ke bawah. Ketika bocah bodoh mendongak lagi, metu ular itu memandang ke arahnya dan bergerak lebih cepat dari semula. Ular itu turun merayap pidahan besar. Oh oh, mati aku kalau begini ucap bocah bodoh di selatangisnya yang tak berani keras, karena takut mengagetkan ular. Ia berusaha menyentak-nyentakan badan supaya ikatannya terlepas. Tapi usaha itu sia-sia. Tali yang digunakan mengikat tubuhnya dengan pohon sepertinya bukan sembarang tali, lebih alat dan lebih keras dar tali biasa. Sedangkan ular di atas sana makin lama makin turun tempatnya, gerakannya bagaikan terasa betul di tiap denyut. Karena di bocah bodoh, hal itu yang membuat bocah tua yang bodoh itu menjadi basah kuyup tubuhnya oleh keringat, selananya pun ikut basah kuyup karena rasa takut yang amat mencekam jiwa. Pada saat itulah segumpal asap merayap dita. Nah, makin lama semakin membungkus kaki bocah bodoh. Tetapi bocah bodoh masih tetap tegang dan berusaha lepaskan diri dari ikatannya sambil menanggis, karena ia belum tahu bahwa asap kabut itu adalah situa usil. Ia menganggapnya kabut salah musim, siang-siang di tengah terik matahari muncul dan mirayapi bumi. Kalau bukan kabut salah musim, tak mungkin ada, menurut pendapat bocah bodoh. Tetapi tiba-tiba ia merasakan tali pengikat tubuhnya tersendat-sendat. Ia memandang ke atas, ular bergerak terus turun dengan gerakan tak selamban tadi. Kepala ular agaknya mengincar kepala bocah bodoh. Celaka. Sungguh celaka nasibku hari ini. Tak mungkin aku mencaplok ular itu sebelum aku dicaplok. Pasti dia lebih dulu mencaplok kepalaku dan, dan, oh, tak dapatku bayangkan kalau aku ditelan ular itu, pasti sangat tak enak hidup di dalam perut ular pikir bocah bodoh sambil merasa heran, menggapa tubuhnya diselimuti oleh kabut. Bocah bodoh berhenti berceloteh ketika terasa ada bagian tali yang mengendur. Makin tegang hatinya setelah ia rasakan banyak tali mengendur dan kedua tangannya bisa lolos dari ikatan tersebut. Hei, kabut ini rupanya telah membantu kumi lepaskan diri dari ikatan. Kabut aneh tanda seru pikirnya dengan terburu-buru menarik-narik tali tersebut. Ketika tali telah lepas semua, kabut itu bergerak menjadi satu gugusan, bagai tersedot oleh satu kekuatan dari atas, zuut. Berubah menjadi seperti tiang, makin lama makin pudar dan muncul sesosok tubuh berpakaian coklat muda. Bocah bodoh terkejut karena ia mengenali orang tersebut. Tua usil tanda seru. Hihihi tua usil tertawa bagai membanggakan diri. Baru sekarang kau lihat aku berubah jadi kabut, ya? Hebat sekali kau bocah bodoh menepuk-nepuk pundak tua usil. Kau punya ilmu bisa berubah jadi kabut dan jadi apa lagi? Yah, kadang-kadang jadi pelayan, kadang-kadang jadi bingung, dulu malah pernah menjadi penggemis canda tua usil. Hebat sekali kau. Bisa berubah-ubah begitu bocah bodoh tersenyum merasa kagum dan menganggap hebat tua usil yang bisa berubah-ubah jadi pelayan atau jadi penggemis. SSS TTT Kemana Nyai Rajang Demit? Dia pergi. Dia menawanku. Aku mau ditukar dengan pedang. Padahal yang ku dapatkan tempoh hari itu, ternyata bukan pedang jimat lanang, melainkan tanda petik. Ya, ya, aku sudah dengar semua percakapan ibumu dengan Nyai Rajang Demit. Isi gagang pedang itu pun aku sudah tahu dari penjelasan Tsuwonyo. Cuma, ku sayangkan kau bertindak ceroboh, membuang pedang itu ke jurang. Yah, itulah kesalahanku bocah bodoh menghempaskan nafas dan bersandar pada pohon dengan rasa sesal. Aku tidak tahu keistimewaan pedang itu. Kalau waktu itu Tsuwonyo memberitahukan isinya, aku tidak akan buang pedang itu. Sudahlah. Sekarang sebaiknya kita lekas-lekas tinggalkan tempat ini sebelum Nyai Rajang Demit datang, dan, dan, tua usil tegang mendadak. Bocah bodoh berkerut dayi. Tua usil memandang atas kepala bocah bodoh, dan bocah bodoh segera mendongak, ternyata ular besar sudah ada dalam jarak dekat. Bocah bodoh terpeke keras. Wawa awi ia cepat berlari. Berus. Tua. Usil ditabraknya. Hei agah tua usil mendelik karena terinjak pe. Rutnya. Tanda bintang. Tiga. Sambil berceloteh tentang kejahatan bibinya, bocah bodoh dan tua usil melangkah menyusuri sanggai. Menurutnya, jalan melalui tepian sungai lebih aman, lebih kecil kemungkinannya bertemu dengan Nyai Rajang Demit. Waktu itu matahari masih meninggi dan sinarnya memancarkan panas yang menyengat kulit. Langkah mereka tiba-tiba terhenti karena bocah bodoh menahan tangan si tua usil. Mete bocah bodoh memandang ke arah tanggul sungai yang ada jauh di depannya. Tua usil cepat bertanya. Ada apa? Orang-orang lereng lawu bisik bocah bodoh. Kau lihat tiga orang yang lewat di atas tanggul itu? Tua usil segera memandang arah yang ditunjuk bocah bodoh. Ia hanya menggumam sebagai tanda bahwa ia memang melihat apa yang dimaksud bocah bodoh. Lalu, bocah bodoh tambahkan kata. Dua orang lelaki itu anak buah wali kubur yang tempoh hari ikut hadir di lembah maut. Lalu yang perempuan berbaju hijau muda itu. Siapa? Dia kakaknya wali kubur. Ah, bukankah wali kubur sudah tua? Masa? Adiknya setua itu kok kakaknya masih seperti gadis. Usia 21 tahun. Kata ibu, iblis metogenit itu usianya sudah hampir 100 tahun, tapi ia punya ilmu yang bisa membuatnya semudah itu dan secantik bidadari. Hanya saja, kalau dibandingkan dengan nonali, ia masih cantik nonali. Kakaknya wali kubur itu yang bernama iblis metogenit. Iya. Kata ibu, ilmunya lebih tinggi dari wali kubur sendiri. Bocah bodoh menjelaskan dengan rasa bangga karena bisa mengurui. Tua usil mencibir, ah, biar setinggi apapun ilmunya, tapi kalau melawan nonali, tak bakalan bisa menang. Nonali bisa berdiri di atas silalang tua usil menyombongkan ilmu majikannya. Ah, kalau hanya berdiri di atas silalang aku juga bisa bocah bodoh tidak mau kalah sombong. Tua usil kaget. Apa betul iya? Aku tak percaya. Berbulan-bulan aku ikut nonali, ingin belajar kera berdiri di atas silalang, tapi sampai hari ini aku belum bisa. Masa kamu bisa berdiri di atas ilalang? Hanya orang berilmu tinggi yang bisa lakukan begitu. Kau mau bukti kalau aku bisa berdiri di atas ilalang? Buktikan tua usil agak ngotot. Nanti kalau memang kau benar-benar bisa berdiri di atas silalang, aku akan belajar padamu. Akanku buktikan sambil bocah bodoh bergegas mendekati ilalang yang tumbuh di bawah tanah tanggul itu. Tak perlu belajar kepada nonali kalau hanya soal begitu. Belajar padaku lebih cepat. Pakai puasa dan bertapa segala? Tak perlu jawab bocah bodoh. Lalu, ia men-cabut beberapa ilalang. Di bawahnya beberapa lembar ilalang itu ke sebuah batu. Diletakkannya ilalang itu di atas batu dalam posisi tidur. Kemudian ia naik di atas batu dan menginjak ilalang tersebut. Nah, lihat. Beginilah kera berdiri di atas ilalang. Mudah bukan? Tua usil menarik napas dongkol. Ia bertolak pinggang dan berkata kepada bocah bodoh yang masih berdiri di atas batu beralaskan daun ilalang. Hei, kebo hamil pun bisa lakukan hal seperti itu. Tua usil bernada ngotot. Yang kumaksud, berdiri di atas silalang yang masih tumbuh, dan tanpa alas berpijak apapun kecuali sebatang ilalang itu. Oh, kalau itu, ia sulit bocah bodoh bersungut-sungut. Ia tidak sadar bahwa dengan berdiri di atas batu, maka ia tampak tinggi dan dapat terlihat dari jauh lebih jelas lagi. Dan pada saat itu, salah satu anak buah wali kubur segera berseru. Hai, lihat. Itu dia si bocah bodoh. Dia pasti tahu di mana gadis cantik yang menyedot ilmunya Seng Ketua. Suara itu terdengar oleh bocah bodoh. Ia menjadi kaget dan menyadari keberadaannya di tempat tinggi. Maka ia buru-buru turun pada saat tiga orang di pihaknya wali kubur itu segera berlari ke arahnya. Mereka datang kemari wajah bocah bodoh menegang. Dan tua usil yang memandang ke arah mereka bertiga pun menjadi tegang. Cepat lari. Jangan berurusan dengan mereka seru tua usil sambil menarik tangan bocah bodoh. Beruk. Bocah bodoh jatuh tersungkur karena tangannya terlalu keras ditarik oleh tua usil. Ia marah dan membentak. Hati-hati, tolo lau, lekas lari. Ia. Lari ya lari, tapi jangan pakal siksa aku begini bentak bocah bodoh dengan metemendeli. Wut. Jaleek. Tau-tau gadis cantik bermata indah itu sudah berdiri di depan langkah kedua orang berusia lima puluh tahunan itu. Gadis berpakaian hijau muda yang menyandang pedang panjang di pinggangnya itu tersenyum sinis sambil berkata. Tak perlu lari, bocah bodoh. Ada baiknya kita bincang-bincang sebentar, terutama tentang gadis cantik yang ikut bersamamu di lembah maut itu. Bocah bodoh dan tua usil sebenarnya ingin melarikan diri lewat jalan lain. Tapi kedua anak buah wali kubur sudah mengepung mereka. Akibatnya mereka sama-sama percuma berusaha untuk menghindari tiga orang perguruan lereng lawu itu. Bocah bodoh garuk-garuk kepala. Ia berharap tua usil bertindak melawan iblis metogenit itu, tapi tua usil justru memandang wajah-wajah lawannya dengan rasa takut. Karena tak ada kata-kata yang keluar dari mulut kedua orang tua itu, maka iblis metogenit segera dekati bocah bodoh dan mermas dagunya, lalu mengangkat wajah itu supaya menatap ke arahnya. Siapa gadis cantik yang melawan adikku, si wali kubur itu? Eh, namanya, namanya Nona Lili. Dia bergelar pendekar Raja Wali. Raja Wali. Hitam. Putih, sahut tua usil membetulkan. Ah, kau buta warna. Kulihat rambutnya masih hitam. Iya, tapi namanya pendekar Raja Wali putih. Bantah tua usil. Oh, sekarang rambutnya sudah beruban. Rambutnya masih hitam, tapi nama gelarnya. Pendekar Raja Wali putih. Jadi namanya tidak tergantung rambutnya cukup bentah iblis metogenit. Aku hanya mau bicarakan soal gadis itu, bukan soal rambut. Bocah bodoh diam ketakutan. Tua usil masih bersungut-sungut agak jengkel dengan kebodohan colacolo, tapi ia juga menjadi takut. Iblis metogenit bertolak pinggang saat bertanya kepada colacolo. Kau tahu, gadis yang kau panggil dengan nama lili atau pendekar Raja Wali putih itu telah membuat adikku kehilangan semua ilmunya. Sekarang Wali kubur seperti bocah baru lahir. Maksudnya, minta nenen segala? Hai hai hai. Blooks. Bocah bodoh ditampar kuat-kuat oleh iblis metogenit. Tapi karena ia berhasil merundukkan kepala, maka yang kena tampar wajah tua usil yang ada di samping kanannya. Tua usil langsung terpelanting jatuh. Namun cepat-cepat bangun dan menendang kaki bocah bodoh. Duh. Tua usil menggeram, bocah bodoh meringis menahan sakit. Iblis metogenit berkata, Bocah bodoh, gadis bernama lili itu harus bikin perhitungan denganku. Ia harus bisa kembalikan semua ilmu si Wali kubur, atau ditebus dengan nyawanya. Ditebus saja. Eh, anu, maksudku. HMRRM, tanyakan saja kepada temannya ini, sambil bocah bodoh menuding tua usil. Dia namanya tua usil, teman dekatnya nonali. Kebetulan sekali. Tunjukkan di mana tempat tinggal pendekar Raja Wali Putih itu kata iblis metogenit kepada tua usil. Hati tua usil dongkol kepada bocah bodoh. Ia mengerutu dengan bersungut-sungut dan melirik bu. Cah bodoh. Pakal bilang-bilang begitu segala. Akhirnya aku yang kena sasaran. Dasar manusia paling bodoh di dunia. Lain kali. Tanda petik. Plak. Tiba-tiba datang tamparan keras dari tangan kiri iblis metogenit ke pipi kanan tua usil. Pipi itu kena telak. Kerasnya tamparan membuat tubuh tua usil terhempas ke samping, tangannya berkelebat mengenai wajah bocah bodoh. Plak. Akhirnya kena juga aku, gumam bocah bodoh dengan cemberut. Tua usil, cepat katakan di mana aku bisa temui pendekar Raja Wali Putih itu. Katakan. Aku tidak tahu jawab tua usil bermaksud merahasiakan tempat tinggal lili, sebab lili tinggal di rumahnya, dan tua usil takut kalau rumahnya menjadi rubuh gara-gara iblis metogenit mengamuk di sana. Terbayang olehnya jika iblis metogenit bertarung dengan lili, sudah pasti rumahnya akan jebol atau rubuh sama sekali. Aku akan menyiksamu kalau kau tak mau tunjukkan di mana pendekar Raja Wali Putih berada ancam iblis metogenit kepada tua usil. Tapi tua usil segera tunjukkan keberaniannya yang sebenarnya hanya sebagai gertakan saja. Kalau kau mau menyiksaku, kau akan kehilangan nyawamu, iblis metogenit. Tua usil dipandang dengan tajam. Diam-diam jantungnya bergemuruh seperti mau lepas dari dada karena menahan rasa takut. Berata, gandul, paksa dia supaya mengaku perintah iblis metogenit kepada kedua murid wali kubur itu. Maka, orang yang bernama berata itu segera bergegas maju, hendak menjambak rambut tua usil dari belakang. Tapi kaki tua usil segera menjejak bah. Gaikan seekor kuda. Buuh, kedua kaki tua usil mengenai dada berata dan orang itu tertahan langkahnya, namun tidak rasakan sakit sedikitpun. Tua usil sendiri langsung jatuh karena menendang seperti kuda. Ketika ia jatuh, orang yang bernama gandul itu segera melompat dan menginjaknya dengan satu hentakan. Buuh, NGGG kakak tua usil mendelik, perutnya bagai dipompa hingga seluruh isinya nyaris keluar dan mulut. Bocah bodoh menggunakan kesempatan untuk lari. Iblis metogenit bergegas mengejar dan berseru, tetap di sini kau, bocah bodoh colo-colo tidak hairaukan seruan itu. Ia lekas melompat dan ceburkan diri ke air sungai yang mengalir cukup deras itu. Buuh, bangsat geram iblis metogenit, sementara kedua orang yang dibawanya itu sedang menghajar tua usil secara bakbuk-bakbuk. Bocah bodoh hanyutlah baru ingat bahwa dirinya tidak bisa berenang. Sejak dulu ibunya melarang ia bermain di laut ataupun di sungai, sehingga ia tidak pernah bisa berenang. Akibat kesadarannya yang terlambat itu, bocah bodoh gelagapan sambil tangannya menggapai-gapai, tubuhnya timbul tenggelam di permukaan air sungai yang menghanyutkannya. Iblis metogenit akhirnya tertawa gelicekikikan melihat nasib bocah bodoh. Beruntung sekali bocah bodoh sempat tersangkut pada sebatang kayu yang tadinya terhalang batu, karena tersentuh tubuh bocah bodoh, kayu itu akhirnya bergerak dan terlepas dari batu yang menghalanginya. Bocah bodoh berusaha berpegangan pada kayu gelondongan itu. Tapi tenaganya sangat lemas, sehingga ia hanya bisa merangkul kayu tersebut sambil berusaha bernapas sebisa-bisanya. Bocah bodoh tak ingat matahari, tak ingat rembulan. Ia hanya terbawa batang kayu itu semalam yang suntuk. Ia tidak tahu arah dan tujuan aliran sanggai tersebut. Ia tak mendengar jerit kesakitan situa usil yang dipaksa. Menunjukkan di mana pendekar Raja Wali Putih berada. Masih beruntung bocah bodoh tak mati tenggelem. Masih beruntung aliran sungai itu membawanya ke arah lembah, dan di lembah itu ada sebuah rumah sederhana hampir serupa dengan rumahnya, yaitu terbuat dari belahan-belahan kayu. Rumah tersebut adalah rumah tua usil. Aliran arus sungai tidak sekencang pada saat bocah bodoh ceburkan diri pertama kalinya. Arus sungai sudah menjadi pelan dan lamban. Namun masih saja tetap menghanyutkan batang kayu tersebut. Dan di sungai itu, ada sebuah batu besar berbentuk kerucut. Di atas ujung lancipnya batu itu, ada kaki yang berdiri secara bergantian. Seseorang melatih diri memainkan jurus-jurus silatnya dengan gunakan satu kaki secara bergantian. Orang tersebut melompat dan meliuk-liuk dalam gaya jurusnya yang sukar ditiru orang. Sementara itu, tak jauh dari orang tersebut, ada pula seseorang yang hanya duduk di atas batu datar, bersilah dan pejamkan mata, terpayungi rindangnya di daunan. Batu itu ada di daratan tepi sungai. Orang yang duduk bersilah itu tak lain adalah seorang gadis cantik yang dikenal dengan julukan pendekar Raja Wali Putih. Ia mengenakan pakaian mirah jambu. Sedangkan orang yang melatih jurus-jurusnya di atas batu runcing itu tak lain adalah pen. Dekar Raja Wali Merah, yang punya nama asli yoga, ia mengenakan pakaian selempang dari kulit beruang coklat yang membungkus baju putih lengan panjang di dalamnya. Nasib bocah bodoh rupanya masih dilindungi. Meta pemuda tampan itu melihat gerakan batang kayu. Mulanya ia tak hiraukan, tapi segera terperanjat setelah menyadari ada tubuh yang tersangkut di batang kayu tersebut. Tubuh itu tengkurap dan dalam keadaan lemas. Pendekar Raja Wali Merah cepat senintakan kakinya dan melompat menyambar tubuh yang terkulai itu. Wut! Pia Aaks! Bocah bodoh tanda seru yoga terkejut bukan main melihat orang yang disambarnya itu. Bocah bodoh segera dibawa ke rumah setelah berhasil disadarkan. Lalu, bocah bodoh melaporkan apa yang terjadi atas dirinya. Nyai Rajang Demit menculik saya, Chuan Yeo. Saya diikat di pohon besar, di atasnya ada ular. Hii Bocah bodoh bergidik sendiri, lalu ia lanjutkan ceritanya tentang pertarungannya Nyai Rajang Demit dengan ibunya. Ia ceritakan pula kemarahan ibunya dan masalah pedang istana intan yang dibuangnya ke jurang usus bumi. Sempat pula ia bercerita tentang penyelamatan yang dilakukan oleh Tua Usil. Setelah Bocah bodoh bercerita panjang lebar dengan mulutnya miring ke sana kemari, maka yoga pun segera bertanya. Sekarang Tua Usil di mana? Oh, ia bocah bodoh menepak dahinya sendiri. Plak. Lalu, ia berkata lagi, maaf, Chuan Yeo. Saya lupa, Tuan. Lupa bagaimana yoga mulai curiga. Tua Usil ditangkap oleh orang-orang lereng. Lawu. Hah tanda seru yoga kaget, tapi dianggap bocah bodoh, yoga kurang jelas dengan ucapannya tadi. Maka, bocah bodoh pun mengulangi jawabannya dengan suara berteriak dekat telinga yoga. Tua Usil ditangkap oleh orang-orang lereng lawu. Wut. Wajah bocah bodoh didorong oleh tangan yoga sambil yoga bersungut-sungut. Budekku pingku. Betul, Tuan. Betul-betul budek. Eh, betul-betul Tua Usil dalam bahaya. Kakaknya si wali kubur yang bernama Iblis Matuganit, memaksa Tua Usil untuk kasih tahu di mana Nonali berada. Tapi Tua Usil tidak mau kasih tahu tempat di sini. Karena saya takut, saya lari dan menceburkan diri ke sungai. Tua Usil disiksa oleh mereka, tapi saya tak dengar suara jeritannya. Apakah karena Tua Usil dibunuh oleh Mirka, atau karena saya pingsan lalu tenggelam? Entahlah. Mengapa Iblis Matuganit mencari lili tanya yoga dengan menahan kecemasan memikirkan nasib Tua Usil? Iblis Matuganit mau balas dendam, menuntut agar Nonali mengembalikan ilmu-ilmunya wali kubur. Kalau Nonali tidak mau, maka Iblis Matuganit mau bunuh Nonali. Pendekar Raja Wali Merah diam sebentar, mengingat pertarungan singkat antara lili dengan wali kubur, yang membuat seluruh ilmunya wali kubur lenyap karena dihantam pukulan sirna jati oleh lili. Rupanya sebagai kakak, Iblis Matuganit tidak rela jika adiknya hidup tanpa ilmu, dan wali kubur sendiri tentunya tidak bisa balas menyerang lili jika tanpa ilmu secuil pun. Setelah berpikir beberapa saat, yoga pun bertanya, kau tahu di mana letak perguruan lereng lawu, bocah bodoh? Tua Usil pasti tahu, itu kalau dia belum terburu mati. Yang ku tanyakan, kau tahu atau tidak letak perguruan itu? Oh, kalau saya, jelas tidak tahu. Cuan jawab bocah bodoh seperti merasa tidak bersalah dalam memberi jawaban tadi. Ia segera berkata lagi. Tapi kalau mau cari Iblis Matuganit, jangan di perguruan lereng lawu, Tuan. Sebab dia bukan orang perguruan lereng lawu. Dia tidak punya perguruan, seperti ibu saya juga tidak mau buka perguruan. Dia seorang petualang, kerjanya mondar-mandir seperti mandor bumi. Yoga manggut-manggut dan kembali berpikir beberapa saat. Setelah itu ia bangkit berdiri dan berkata, Kita cari dia sekarang juga. Pendekar Raja Wali Merah bermaksud mengajak Lili untuk selamatkan Tua Usil. Tetapi Lili tidak bisa diganggu jika sedang semadi dan perdalam sebuah ilmu. Pasti ia akan mengamuk jika diganggu oleh persoalan seperti itu. Maka, pendekar Raja Wali Merah pun akhirnya berangkat untuk selamatkan Tua Usil hanya ditemani oleh Colacolo, si bocah bodoh itu. Tanda bintang. 4. Atas usul bocah bodoh, mereka melacak kepergian Tua Usil dari tempat pertama kali bertemu. Dengan Iblis Matuganit. Bocah bodoh membawa yoga ke tanah bawah tanggul tepi sungai itu. Nah, di sini kemarin kami disergap Iblis Matuganit, Tuan. Lihat, masih ada bekas ilalang di atas batu. Apa maksud ilalang itu? Tua Usil bicara soal Nonali yang pandai berdiri di atas ilalang, lalu saya memberinya contoh berdiri di atas ilalang. Tapi menurutnya Nonali berdiri di atas ilalang yang masih tumbuh dan tanpa alas berpijak sedikit pun, kecuali ilalang itu. Yoga sudah tidak menghiraukan kata-kata bocah bodoh saat ia tahu perkataan itu tak ada hubungannya dengan hilangnya Tua Usil. Yoga pandangi keadaan sekeliling tempat itu. Ia temukan selembar kain hitam berukuran kecil. Yoga mengambil kain itu dan memperhatikan beberapa saat. Bocah bodoh berhenti dari bicaranya setelah tahu kata-katanya tak dihiraukan lagi oleh yoga. Kini ia ikut pandangi kain hitam tersebut dan segera berkata. Apa di situ bisa terlihat bayangan wajah Tua Usil, Tuan? Tidak. Tapi aku tahu ini kain ikat kepalanya Tua Usil. Hah tanda seru bocah bodoh kaget. Kalau ikat kepalanya lepas, berarti kepala Tua Usil copot, Tuan. Ikat kepala bukan berarti tali pengikat kepala supaya tidak copot. Ikat kepala gunanya untuk mengatur rambut bagi yang malas merapikan rambutnya. Oh 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 bocah bodoh manggut-manggut. Matthew Yoga masih memeriksa keadaan sekeliling ia sedikit lega karena di sekitar tempat itu tidak terdapat setetes darah. Itu tandanya Tua Usil tidak sampai berdarah jika disiksa mereka, dan tidak sampai terbunuh jika menerima amukan Iblis Matuganit. Dalam perjalanan selanjutnya, yoga dan bocah bodoh selalu memandangi keadaan sekelilingnya. Celinga-celinguk kesana-sini mencari kemungkinan arah perginya Iblis Matuganit. Yang jelas, tak mungkin Tua Usil dilepaskan begitu saja, pasti ikut bersama mereka. Tiba-tiba sebuah pohon yang melengkung tersentak tegak dengan timbulannya suara gemerisik. Gusraak. Lalu seutas tali panjang terlihat melesat ke atas. Wut. Sereket. Ak-aw-aw-at bocah bodoh berteriak ketakutan. Yoga sempat terkejut melihat bocah bodoh terayun ayun di udara dengan satu kaki terjerat tali tersebut. Rupanya bocah bodoh terjerat perangkap yang dipasang seseorang, entah dengan maksud mau celakai bocah bodoh dan yoga, atau dengan maksud mau menangkap seekor binatang. Yang jelas, bocah bodoh berteriak-teriak dalam keadaan ketakutan. Tubuhnya terayun ke sana-sini, sementara satu kakinya yang tidak terjerat tali itu menendang-nendang tak beraturan. Tuan. Tuan, yo. Tolong saya ini. Tolong, jangan dilihat saja. Saya takut, cuan bocah bodoh mau menangis. Yoga tersenyum geli. Tapi cepat senimpakan jari tengahnya, dan keluarlah selarik sinar mirah melesat cepat menghantam tali tersebut. Kelap. Tes. Beruus. Bocah bodoh jatuh dengan wajah mencium tanah. Ia mengaduh lagi lebih keras, membuat yoga menjadi bertambah geli melihat wajah jeleknya menyeringai dengan sisa rambut menempel. Cuan kalau mau tolong saya jangan begitu caranya. Kalau memang tak mau tolong saya, ya sudah. Tinggalkan saja. Jangan malah saya dijatuhkan dari ketinggian begitu. Kamu ini sudah ditolong bukan berterima kasih. Malah marah. Habis cuan menyiksa saya. Puih-puih bocah bodoh meludah karena ada rumput dan tanah yang masuk ke mulutnya. Ia segera bangkit sambil membersihkan rumput yang menempel di wajah, lalu tali penjerat itu pun dilepaskan dari kakinya. Pada saat itu, terdengar suara orang berlari cepat ke arah mereka. Yoga tak sempat bersembunyi. Tapi orang itu segera berhenti dan melangkah dengan berjalan kaki biasa setelah melihat yoga dan bocah bodoh ada di bawah tali penjerat yang sudah putus terbakar. Oh, rupanya kau yang terkena perangkapku, bocah bodoh kata orang berpakaian abu-abu dengan ikat kepala warna kuning. Orang itu berkumis tipis dan pendek, berbadan agak gemuk dan berwajah bulat dengan kulit warna gelap. Kau yang memasang jerat itu, tamboyan ya. Tapi bukan untuk kamu, bocah bodoh. Untuk seekor rusa yang sejak kemarin sedang kuburu jawab lelaki berusia sekitar 50 tahun, siapa dia, bocah bodoh bisik yoga dengan melirik orang itu. Dia bernama Tambayon. Saya kenal dia sebagai pemburu. Tapi hati-hati, tuan, dia dikenal dengan julukan Raja Tipu. Yoga manggut-manggut kecil. Raja Tipu memandang yoga dengan mati sedikit menyipit. Kemudian ia berkata kepada bocah bodoh. Temanmu ini sungguh ganteng, bocah bodoh. Berbeda sekali dengan wajahmu, seperti bumi dengan langit. Boleh ku tahu siapa dia? Bocah bodoh menjawab, dia Tuan Yeo, gelarnya pendekar Raja Wali Merah Jambu. Tidak pakai jambu tukas yoga pelan. Nol, tidak pakai jambu. Tuan Yeo sudah bosan dengan jambu, sekarang ia suka kedondong. Hai 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 bocah bodoh jelas-jelas mengajaknya bercanda, tapi yoga tidak menanggapinya, melainkan justru mengajak berbicara Raja Tipu. Apakah kau melihat tiga orang membawa satu tawanan? Raja Tipu berkerudahi, lalu segera menjawab, Tidak. Aku tidak melihatnya. Tapi kemarin aku melihat satu orang dengan tiga tawanannya. Yoga menyipitkan mata pertanda heran. Bocah bodoh segera berbisik, jangan percaya, Tuan. Dia Raja Tipu. Aku bicara yang sebenarnya, Bocah bodoh. Jangan kau anggap sedang menipu, kata Raja Tipu yang mendengar bisikan itu. Yang kami cari orang membawa satu tawanan, kata Bocah Bodoh. Bukan satu orang membawa tiga tawanan. Tapi yang kulihat kemarin memang satu orang membawa tiga tawanan. Pada waktu itu aku sedang memburu gajah di seberang sana. Memburu gajah Bocah Bodoh terperangah heran, apakah kau berhasil menangkapnya? Aku terpaksa bertarung dulu dengan gajah itu. Iyaku benting tujuh kali, barulah kepalanya pecah, dan bisa ku tangkap. Bocah Bodoh terbengong heran, lalu berdecak, cekah, cekah, cekah ia geleng-geleng kepala dan berkata kepada Yoga. Hebat sekali dia, Tuan. Berani bertarung nih lawan gajah. Malah dibantingnya sampai tiga kali dan kepala gajah itu pecah. Luar biasa sekali kekuatannya, bukan? Yoga hanya tersenyum dan berkata pelan, Dia, Raja Tipu, bukan? Oh, iya. Dia Raja Tipu, berarti, dia bicara bohong, ya Tuan. Pikirlah sendiri. Sebaiknya kita selanjutkan perjalanan kita. Jangan sampai kita terlambat. Baik, Tuan. Ketika Bocah Bodoh dan Yoga mau pergi, Raja Tipu sempat bertanya, Bocah Bodoh, siapa sebenarnya yang sedang kau cari? Iblis Matuganit. Dia membawa temanku, si tua usil namanya. Dia bersama dua anak buah wali kubur. Oh, iblis Matuganit Raja Tipu manggut-manggut. Yoga berkerudahi, kemudian bertanya, Apakah kau kenal dengan iblis Matuganit? Ya kenal. Tapi tidak terlalu akrab dengan-nya. Kau tahu di mana tinggalnya? Tahu, jawab Raja Tipu. Tapi jika kau punya dua sikal untuk ku gunakan makan di kedai selama satu hari, aku akan ingat di mana tempat tinggal iblis Matuganit. Tapi jika kau tidak punya uang dua sikal, aku tidak akan ingat di mana ia tinggal. Yoga tersenyum tipis, menyadari sedang diperas. Tapi bocah bodoh berbisik, berikan dia uang dua sikal, tuan. Supaya kita cepat peroleh arah menuju tempat tinggal iblis Matuganit. Anggap saja upah pertolongannya membantu kita temukan tua usil kembali. Dengan cepat, tanpa diketahui kapan tangan Yoga mengambil uang dari selipan ikat pinggangnya, tahu-tahu dua keping uang dilemparkan oleh Yoga dengan satu sentilan tangan. Taap, taap. Uang itu cepat ditangkap oleh Raja Tipu. Yoga segera berkata, sekarang katakan di mana tempat tinggal iblis Matuganit. Sambil tersenyum, Raja Tipu berkata, berjalanlah menuju barat. Kalian akan temukan bukit yang tak terlalu banyak ditanami oleh pepohonan. Di kaki bukit itu, ada sebuah bangunan bertembok tinggi, seperti benteng. Di sanalah iblis Matuganit bersumayam. Ia sekarang menjadi ketua perguruan Tengkorak Emas. Berapa jauh tempat itu dari sini? Kurang dari setengah hari, jawab Raja Tipu bersungguh-sungguh. Tapi ada caranya tersendiri untuk bisa bertemu dengan iblis Matuganit. Tidak semua orang bisa menemuinya. Bagaimana cara menemuinya? Tanya Yoga. Tambahkan uang satu sika lagi, maka akan. Ku beritahukan bagaimana cara menemuinya, kata Raja Tipu sambil tersenyum-senyum. Yoga menghela nafas dalam-dalam, menahan kejengkelan. Kalau kau bertele-tele, kau bisa kehilangan kepala, Raja Tipu. Raja Tipu tertawakan-gertakan Yoga, Hei, kau tak boleh marah, Chuan Yeo. Kau butuh penjelasan dan aku butuh uang. Kita sating tukar kebutuhan itu hal yang wajar di dunia ini. Bocah bodoh mencolek pinggang Yoga dan berbisik, kasih sajalah. Sekali lagi Yoga lemparkan sekeping uang dan segera ditangkap oleh Raja Tipu sambil tersenyum-gerang. Yoga mendesak tak sabar. Katakan caranya. Kero menemui Iblis Matuganit harus bisa kalahkan orang kepercayaannya yang bernama si Setan Sibuk. Kalau kau bisa kalahkan Setan Sibuk, maka Iblis Matuganit akan muncul dan menanyakan keperluanmu. Setelah mendapat keterangan yang dibelinya dengan harga tiga sikal itu, Yoga pun pergi ke arah barat dengan diikuti oleh bocah bodoh. Di sana mereka temukan bangunan besar yang dimaksud Raja Tipu tadi. Sebuah bangunan yang menyerupai benteng dengan temboknya warna kusam dan pintu gerbangnya dari kayu jati tebal berbentuk lengkung. Pasti itulah tempat perguruan tengkorak emas, Tuan, kata bocah bodoh. Yoga hanya menggumam tanda membenarkan pendapat bocah bodoh. Lalu, terdengar lagi bocah bodoh berkata sambil hentikan langkahnya dengan wajah mulai tampak cemas. Cuan saja yang temui mereka. Saya tunggu di bawah pohon sebelah sana. Kau takut? Bocah bodoh nyengir. Iya, takut. Hihihi. Hihihi. Kau harus ikut. Tak perlu takut. Mereka pasti orang-orang berilmu tinggi, Tuan. Nama perguruannya saja sudah menyeramkan, tengkorak emas. Pasti mereka terdiri dari pasukan tengkorak yang tinggal tulang belulang itu, Tuan. Yoga tersenyum dan segera mencekal tangan bocah bodoh lalu menariknya dan diajak jalan lagi sambil diberitahu. Tengkorak emas itu hanya sebuah nama. Bukan berada sekelompok tengkorak bikin perguruan di sana. Jangan salah duga. Bocah bodoh tak bisa menolak karena yoga memaksa harus tetap bersamanya. Maksud yoga, jangan sampai terjadi sesuatu terhadap diri bocah bodoh jika terlalu jauh darinya. Bagaimanapun juga, yoga merasa bertanggung jawab atas keselamatan bocah bodoh, karena dia yang mengajaknya mencari tua usil. Kesitu, dua orang penjaga pintu gerbang perguruan yang masih tertutup itu segera saling merapatkan diri menghadang langkah pendekar tampan bertangan buntung itu. Wajah mereka tampak dingin dalam minatap yoga dan bocah bodoh. Sementara itu, yoga sendiri pamerkan senyum ramahnya kepada mereka, namun tak dapatkan balasan sedikitpun. Siapa kau, dan mau apa datang kemari tegur salah seorang penjaga yang bersenjatakan tombak itu. Aku yoga, dan ini temanku, bocah bodoh. Aku datang kemari mau bertemu dengan setan sibuk. Ada perlu apa tanya yang saptunya lagi. Ada sesuatu yang perlu kubicarakan dengannya, jawab yoga dengan tetap waspada. Bocah bodoh pelan-pelan jauhkan diri. Salah seorang penjaga berkata, kami sedang mengadakan pertemuan penting sesama anggota. Tidak seorang pun tamu boleh mengganggu pertemuan itu. Silakan datang lagi besok. Aku harus bertemu setan sibuk sekarang juga. Gak. Jangan mendesak kami kalau kau tidak ingin. Mampus. Aku akan mendesaknya terus keparat. Haaah. Kedua pengawal itu sama-sama hujamkan tombaknya ke perut pendekar Raja Wali Merah. Namun seperti seekor burung Raja Wali yang gagah perkasa, yoga melompat tinggi-tinggi, lalu dengan cepat ia senintakan kedua kakinya yang ada di pertengahan kedua penjaga tersebut. Dua kaki menyentak bersama ke kanan-kiri. Praak. Kepala mereka menjadi sasaran telat. Tendangan kaki itu mempunyai tenaga dalam. Yang cukup kuat, sehingga kedua penjaga itu tumbang bersama. Kedua penjaga itu sama-sama seperti mimpi mendapat serangan secepat itu. Gerakan yoga tak bisa dilihat dengan metel, telanjang. Mereka rasakan kepalanya seperti dihantam dengan sebatang pohon kelapa. Keduanya sama-sama mencucurkan darah dari hidung dan telinga. Dan sama-sama memar sekujur tubuhnya. Hanya satu jurus saja aku dibuatnya sesakit. Ini, apalagi dia gunakan dua tiga jurus. Bisa mati aku, pikir salah seorang. Ia bergegas bangkit sambil menggeliat. Darah yang keluar dari hidung diusap dengan kain lengan bajunya. Matanya memandang yoga, seakan mengakui kehebatan jurus dan ilmu-ilmunya. Baiklah. Tunggu di sini, kami akan memanggil beliau kata penjaga yang sudah bangkit lebih dulu. Kemudian ia segera masuk dan yoga segera hampiri bocah bodoh yang menjauh dalam ketakutan. Bocah bodoh berdiri di bawah pohon, siap-siap untuk melarikan diri jika bahaya mengancam dirinya. Mereka bukan tengkorak. Kau tak perlu takut. Kau punya ilmu silat cukup tinggi menurutku. Pasti ibumu yang mengajarkan. Tapi ibu berpesan, saya hanya boleh gunakan ilmu itu jika dalam keadaan terpepet sekali, tuan. Ibu juga berpesan, kalau bisa hindari bentrokan dengan seseorang. Ibumu benar. Tapi jika punya tujuan balik, namun dianggap jelek dan kita diserang tanpa salah, kita wajib memelah diri dengan pergunakan ilmu yang kita miliki. Ayo, ke sana. Jangan takut. Terima kasih, tuan. Biarkan saya di sini saja. Penjaga yang tadi masuk itu sekarang keluar lagi dan berseru. Ketua bersedia menemuimu. Silakan masuk, terima kasih jawab yoga, lalu menarik tangan. Bocah bodoh dan membawanya masuk. Bocah bodoh melirik dua pengawal yang tadi dirobohkan oleh yoga. Pengawal itu melotot galak. Bocah bodoh cepat-cepat tundukkan kepala dengan takut. Seorang lelaki tua, berusia sekitar 70 tahun, berkepala gundul, berpakaian seperti biksu dengan kain warna merah, jenggot panjang putih, dan kumis panjang ke bawah warna putih pula, kini sedang berdiri dengan dipagari oleh beberapa anak buahnya. Ia berdiri di jalanan yang lurus dengan pintu gerbang. Rupanya ia sudah siapkan orang-orangnya untuk mengepung yoga jika yoga datang dan bermaksud memusuhinya. Orang berjenggot putih itulah yang bernama setan sibuk. Sedangkan orang di sampingnya yang berbadan kurus mengenakan pakaian coklat tua, agak pendek, rambut lurus pendek dan menyelipkan golok di pinggangnya itu bernama rangkasok, pendamping setia setan sibuk. Yoga melangkah melewati barisan orang-orang tengkorak emas yang masing-masing telah siap dengan senjatanya. Mereka berdiri di kanan-kiri jalan dan membuat bocah bodoh semakin berdebar-debar ketakutan. Bocah bodoh tak berani tatap wajah mereka terlalu lama, karena wajah-wajah itu sungguh menyeramkan bagi bocah bodoh. Apalagi jika ia mendengar gemerincing senjata digerakan, hatinya seperti diiris oleh pisau tajam. Bulu kuduknya merinding semua. Di depan setan sibuk, yoga berhenti dan menampakkan sikap tegak, tegas, dan tegar. Sekalipun ia hanya mempunyai tangan kanan, namun penampilannya tidak kelihatan loyo dan lesu. Justru mereka menilai yoga tampak lebih berwibawa daripada rangkasok sendiri. Setan sibuk menjulurkan tangannya ke depan dengan telapak tangan terbuka tegak. Rangkasok yang berkumis tipis itu berkata, berhenti sampai di situ. Langkah yoga pun terhenti dalam jarak lima tindak dari setan sibuk. Kemudian setan sibuk gerakan tangannya ke samping kanan-kiri, dan memutar-mutar di bawah, menunjuk tanah dan membuka tangan, lalu berhenti sampai di situ. Rangkasok perdengarkan suaranya, apa tujuanmu menemui aku di sini? Sebab aku merasa tak pernah melihat kamu. Rupanya rangkasok bertindak sebagai penerjemah bahasa gerak yang dilakukan oleh setan sibuk. Maka yoga pun segera menjawab, aku ingin menantangmu serang. Terdengar bunyi pedang mereka dicabut secara serempak begitu mendengar jawaban yoga. Suara tersebut mengagetkan bocah bodoh, dan membuat bocah bodoh gemetar sekujur tubuhnya. Sedangkan setan sibuk hanya memandang yoga dan ganmatu sedikit menyipit, penuh keheranan dan curiga. Rangkasok yang berada di samping kanan setan sibuk itu juga memandang dengan dingin dan siap-siap pegangi gagang goloknya. Sewaktu-waktu siap cabut, setan sibuk kembali gerakan tangannya ke atas, ke samping, meliuk-liukan pinggangnya sambil tolak pinggang, lalu jemarinya bergerak-gerak ke depan hidung, menggaruk pipi tiga kali, dan membuka telapak tangannya seperti tadi. Rangkasok baru menerjemahkan bahasa gerak itu. Kalau kau ingin menantangku, berarti kau membuang nyawa secara sia-sia. Tapi aku tak mau melayani tantanganmu, kalau kau tidak sebutkan ala. Sanmu menantangku. Yoga berkata, aku harus kalahkan dirimu supaya aku bisa bertemu dengan ketuamu. Setan sibuk menepak kepala, lalu menuding ke tanah. Rangkasok menerjemahkan. Akulah ketua perguruan di sini. Yoga berkerut dahi agak curiga. Ia memandang bocah bodoh yang di sebelah kirinya. Bocah bodoh memandang yoga namun segera menundukkan wajah, seakan tak mau ikut campur urusan tersebut. Pendekar Raja Wali Merah segera berkata, bukankah ketua perguruan ini adalah iblis Matuganit. Setan sibuk kerutkan dahi dan telapak tangannya dikibaskan-kibaskan di depan wajah, lalu Rangkasok menerjemahkan. Selamat tinggal. Tanda petik. Tiba-tiba Rangkasok ditampar wajahnya oleh setan sibuk. Plok. Oh, bukan. Salah. Maksudnya maksudnya, Rangkasok melihat setan sibuk, lalu orang B. Rusia sekitar 70 tahun itu segera menepak kepalanya sendiri dan menuding tanah, lalu melambaikan tangannya dengan mengguncang-guncangkan ke kanan-kiri. Maksudnya, ketua perguruan di sini bukan iblis Matuganit, melainkan aku sendiri. Kau tak bisa kelabui aku, setan sibuk. Setan sibuk angkat bahu, lalu garuk-garuk kepala. Rangkasok menerjemahkan. Terserah kamu. Yang jelas, jangan menggali kemarahan di kepalaku. Plok. Rangkasok ditampar lagi. Setan sibuk membentak. Kepalaku sedang gatal, tolol. Oh maaf. Yoga tersenyum, ingin lebih panjang lagi se-nyumannya, namun segera ditahan. Ia berkata kepada setan sibuk. Ternyata kau bukan orang bisu, setan sibuk. Bicaralah padaku dan layanilah tantanganku. Aku akan mengalahkan kamu. Setan sibuk menari-narikan jemarinya di depan wajah, lalu pegang bunda kanan-kiri, membungkuk satu kali, menepak pinggang belakang, menggerak-gerakan ketiaknya seperti bebek berenang, menepuk pipinya sendiri dan menarik-narik bibirnya tiga kali, kemudian menggerakkan tangannya ke depan, setelah itu membuka telapak tangannya lagi. Rangkasok segera menjelaskan. Aku tak akan bicara dengan orang yang bukan muridku dan orang yang ilmunya lebih rendah dariku. Kalau kau bisa mengalahkan aku, akan ku gendong kau keliling bukit ini. Blok. Tamparan itu menandakan Rangkasok salah arti. Lalu, ia cepat membetulkan ucapannya, maksudnya, kalau kau bisa kalahkan aku, aku akan hormat padamu. Aku tak perlu hormat, yang ku perlukan bertemu dengan iblis metogenit. Setan sibuk hantamkan pukulannya ketangannya sendiri. Lalu kakinya menghentak ketanah tiga kali, kedua ketiaknya bergerak-gerak lagi seperti bebek berenang, menuding ke atas, menuding ke bawah, pinggulnya meliuk-liuk sebentar. Beruk. Setan sibuk jatuh terpelanting oleh gerakannya yang sibuk sendiri itu. Rangkasok segera menolong, lalu menerjemahkan arti gerakan tersebut. Iblis metogenit justru musuh kami. Dari dulu sampai sekarang kami masih bermusuhan. Dan aku yakin suatu saat akan bisa membunuhnya lalu aku jatuh. Blok. Nol. Tidak paka jatuh. Sahut Rangkasok setelah gelagapan karena wajahnya kembali ditampar. Kata-kata itu membuat Yoga berkerut dahi dan mulai menimbang-nimbang ucapan Raja Tipu. Firasatnya mengatakan, apa yang dijelaskan oleh setan sibuk itu memang benar. Yoga ingin ucapkan sesuatu, namun ia melihat setan sibuk kembali gerakan tubuhnya, menuding Yoga, menepuk dada sendiri, melirikan matanya, tersenyum, dan menarik-narik jenggotnya, akhirnya nyangir sendiri karena terlalu keras menarik jenggot. Setelah itu kedua telapak tangannya dibuka. Rangkasok menerjemahkan. Siapa yang bilang kalau Iblis metogenit ketua di perguruan tengkorak emas ini? Pendekar Raja Wali Merah menjawab, aku dapatkan keterangan itu dari Raja Tipu. Menurutnya, jika mau bertemu dengan Iblis metogenit harus mengalahkan setan sibuk lebih dulu, baru Iblis metogenit akan keluar menemuiku. Padahal aku ada urusan nyawa dengan Iblis metogenit. Setan sibuk tersenyum dan tepuk tangan satu kali. Lalu mengetuk-ngetuk pelipis pakai jari telunjuk, menudin Yoga, dan meliuk-liukan kesepuluh jemarinya di depan wajah. Kau telah ditipu olehnya, kata Rangkasok menerjemahkan. Raja Tipu itu bekas pelayannya Iblis metogenit. Aku malah ingin bantu dirimu jika bermaksud melawan Iblis metogenit. Setan sibuk menudin jauh dan menirukan orang sekarat sebentar, lalu menepuk pantat, menepuk paha, garuk-garuk kepala lagi, dan Rangkasok menerjemahkan. Kalau kau mau bertemu dengannya, temui dia di bukit kematian, disanalah ia tinggal dalam sebuah pondok. Setelah merenungi firasat hatinya, Yoga berkata, rasa-rasanya, ucapanmu itu bisa ku percaya. Aku minta maaf, karena diperdaya oleh Raja Tipu, walau untuk itu aku harus kehilangan uang tiga sikal. Setan sibuk tertawa tanpa suara. Lalu, ia menjentikan jarinya hingga berbunyi, klik, dan Rangkasok berkata, Raja Tipu ingin balas dendam kepada kami, tapi ia tak mampu dan memanfaatkan dirimu dengan mengadu domba seperti itu. Padahal menurutku, kau bisa saja langsung menuju ke arah selatan dan disana kau bisa temukan bukit kematian yang mempunyai tanah peternakan berisi buaya. Karena iblis Matu Genit gemar memakan daging buaya. Kau tahu, buaya itu ganas dan galak. Kalau. Plok. Kepanjangan bentak setan sibuk setelah menampar wajah Rangkasok. Hampir saja Yoga bertarung dan bikin masalah terhadap orang yang tidak punya salah apa-apa dengannya. Hati Yoga geram dan gemas terhadap Raja Tipu. Namun akhirnya ia sendiri tertawa membayangkan kepandayan Raja Tipu mengelabungi dirinya. Yoga bergegas ke bukit kematian sesuai dengan petunjuk setan sibuk. Sementara itu, bocah bodoh memohon agar beristirahat sebentar di bawah pohon. Yoga bertanya, kenapa istirahat? Capek? Kepala saya pusing melihat simpang siurnya tangan setan sibuk tadi, Tuan. Lain kali kalau temui dia jangan ajak sayalah. Yoga hanya tertawa geli melihat bocah bodoh bersungut-sungut. Tanda bintang. 5. Perjalanan menuju bukit kematian memakan waktu sampai malam tiba. Mereka terpaksa bermalam di atas pohon, karena bocah bodoh selalu mengeluh kecapekan. Kalau saja yoga tidak membawa bocah bodoh, maka sebelum petang tiba pun yoga sudah sampai di bukit kematian dengan gunakan langkah bayu yang mampu bergerak melebih kecepatan anak panah. Tapi karena ia membawa bocah bodoh, dan bocah bodoh tidak bisa bergerak secepat itu, maka yoga terpaksa mengimbangi kelambanan bocah bodoh. Aku yakin kau bisa gunakan gerakan cepat, karena tempo hari aku pernah kehilangan jejakmu waktu mengejar. Pesan ibu, aku tak boleh gunakan gerakan itu kecuali terpepet, jawab bocah bodoh. Yoga hanya hembuskan nafas sebagai tanda keluh. Di atas pohon berdahan rapat itu, mereka mencoba untuk merebah dan melepaskan lelah. Sebelum tidur, yoga sempat bertanya kepada bocah bodoh. Apakah benar Raja Tipu itu bekas pelayannya Iblis Matogenit? Benar, Tuan. Kenapa tidak kau katakan padaku sewaktu jumpa dia? Saya pikir, karena dia sudah bukan pelayan Iblis Matogenit, maka dia sudah tidak perlu saya sebutkan sebagai pelayan lagi, Tuan. Ah, kau memang payah keluh yoga menahan dongkol. Dia tidak lagi dipakai oleh Iblis Matogenit, Kak. Rina, tak pernah mau disuruh mencuri pusaka seseorang. Maksudmu, pusaka pedang jimat lanang bukan? Kalau pusaka itu tak akan ada yang bisa mencurinya. Mengapa kau yakin begitu desak yoga? Karena saya dan ibu sendiri tidak tahu persis. Di mana letak pedang itu disempan. Hanya punya bekal pengetahuan, bahwa pedang itu ada di sekitar prasasti tonggak keramat. Di sebelah mana, kami tidak tahu persis, Tuan. Apalagi orang lain, jelas tak akan tahu. Kalau aku mau, aku bisa menemukan tempatnya. Caranya bagaimana, Tuan menggunakan firasatku. Firasat itu bentuknya seperti apa? Tuan firasat itu kekuatan batin yang menggerakan. Hati kita, atau kadang membuat kita tak sadar dalam melakukan sesuatu dan sesuatu itu adalah sebuah kebenaran. Kalau manusia bisa kenali firasatnya senin diri, terbiasa kendalikan firasatnya, maka ia dapat melihat sesuatu yang belum terjadi dan akan terjadi. Firasat itu sering pula digunakan oleh para ahli nujum, peramal, dukun, atau seorang pertapa sakti. Setiap hari sebenarnya kita bergumul dengan bahasa firasat, tapi kita sering tidak menyadari kehadirannya. Sebab antara firasat dengan kata hati, perbedaannya sangat tipis. Firasat dengan nafsu pribadi, juga punya perbedaan sangat tipis. Kadang-kadang firasat berguna untuk mengendalikan nafsu pribadi yang berlebihan. Paheng. Tak ada suara. Sepi. Yoga kembali berkata, kau mengerti kata-kataku bocah bodoh? G-G-G-R-R-R. U-U-H, ngorok gerutu yoga kesal hatinya, su. Dah bicara panjang lebar tak taunya ditinggal tidur colo-colo. Tapi, lagi-lagi yoga harus berbesar jiwa, karena ia dapat maklumi kekurangan yang ada pada colo-colo. Kekurangan itu membuat orang berusia sekitar 50 tahun itu menjadi bodoh. Kebodohan sering membuatnya celaka. Dan kebodohan itu juga yang membuat hati yoga dan lili iba terhadap nasib colo-colo, si bocah bodoh. Perjalanan menuju bukit kematian ternyata tidak semulus dugaan bocah bodoh. Pada saat ia dan pendekar Raja Wali Merah melintasi tanah lapang di tengah hutan, tiba-tiba seberkas sinar hitam melesat ke arah punggung bocah bodoh. Pada waktu itu, bocah bodoh berjalan berdampingan dengan yoga. Itu berarti sinar berbahaya tersebut juga datang dari belekeng yoga. Pendekar Raja Wali Merah mempunyai jurus yang bernama Sandi Indra. Ilmu itu yang membuat pendekar Raja Wali Merah dan pendekar Raja Wali Putih tak bisa diserang lawan dari belakang. Gerakan nalurinya cepat bertindak. Seperti kala itu, sinar hitam yang melesat itu segera dihantam oleh yoga dengan menyentakan telapak tangannya yang memancarkan sinar merah, dan sinar itulah yang menabrak tepat cahaya hitam hingga terjadi ledakan cukup besar. 2 AR Bocah bodoh terpental karena gelombang ledakan tersebut. Ia segera menjadi gugup dan lari tunggang-langgang mencari tempat bersembunyi. Karena jauh dari pohon dan dekat dengan gundukan semak ilalang, maka ia masukkan kepalanya ke semak ilalang itu. Geruat. Tapi kaki dan pantatnya masih terlihat jelas dari luar semak. Meta pemuda tampan itu segera menatap sekeliling dengan tajam dan cepat. Lalu, ia menangkap G. Rakan seseorang yang melompat dari pohon ke pohon. Dengan cepat yoga kirimkan pukulan tangan buntungnya yang keluarkan selarik sinar merah. Zlaab. Blaar. Pohon yang hendak dipakai mi lompat orang itu terhantam sinar merah, langsung pecah menjadi serapihan kayu kecil-kecil. Orang tersebut mau tak mau segera melompat keluar dari kerimbunan pohon. Jaleek. Sepi tercipta seketika. Yoga menatap orang itu dan orang itu menatap angker pada yoga. Pendekar Raja Wali Merah segera kenali orang tersebut yang tak lain adalah Nyai Rajang Demit, karena ia pernah mendengar cerita dari Lily tentang ciri-ciri Nyai Rajang Demit, terutama dari jubah ungunya. Yoga pun segera tahu bahwa yang diincar Nyai Rajang Demit adalah bocah bodoh. Karena nenek tua itu sudah menculik bocah bodoh sebagai sandra tebusan pedang jimat lanang. Pasti nenek tua itu merasa dongkol melihat tawanannya kabur dan ia ingin kembali menawan bocah bodoh. Karena itu, matanya segera melirik ke arah pantat bocah bodoh yang tersumbul keluar dari balik semak ilalang. Nyai Rajang Demit segera kibaskan tangannya ke depan, dan meluncurlah sinar hitam lagi ke arah yoga yang berjumlah lima lari. Sambil begitu, ia menendang batu kecil diarahkan ke pantat bocah bodoh. Buuh pantat itu terhantam batu dan bocah bodoh menjerit sambil tersentak kaget. Tubuhnya terasa ngilu semua. Pendekar Raja Wali Merah tak sempat menolong bocah bodoh karena ia sibuk hindari serangan lima larik sinar hitam tersebut. Ia hanya bisa melompat beberapa kali, dan berguling di tanah satu kali. Kemudian cepat berdiri di depan bocah bodoh yang meringis ke sakitan sambil usap-usap pantatnya itu. Yoga kembali menatap Nyai Rajang Demit tanpa sepatah katapun. Kejap berikutnya, Nyai Rajang Demit berseru, serahkan bocah itu. Yoga membalas, untuk apa kau harapkan bocah itu? Ku rasa dia tidak tahu apa-apa tentang urusanmu, Nyai Rajang Demit. HMMM. Kau tahu namaku, berarti bocah bodoh itu sudah banyak cerita tentang diriku. Benar. Chola Cholo. Kemari kau. Iie, iya, bibi Chola Cholo pun melangkah keluar dari balik tubuh Yoga dengan langkahnya megol-megol karena pantatnya sakit. Tetapi tangan Yoga segera meraih pundak bocah bodoh dan menariknya. Jangan dekati dia. Kau bisa jadi umpan makanan ular lagi. Oh, ia sentak bocah bodoh bagaikan baru sadar bahaya itu. Lalu ia berkata, maaf, bibi. Saya tidak boleh dekat-dekat bibi nanti dimakan ular. Kau terlalu banyak ikut campur urusanku, orang asing. Itu membuatku muak, dan tak pernah bisa kasih ampun lagi padamu. Ku rasa tak perlu tapi kalau kau meminta ampun padaku, aku akan mengampunimu, Nyai. Bener bah. Sekarang apa maumu ikut campur urusanku, hah? Hanya sekadar melindungi pihak yang benar. Aku tahu kau menghendaki bocah bodoh untuk kau jadikan umpan mendapatkan pedang jimat lanang itu. Dan aku tahu persis, kau bukan pewarisnya. Tak peduli aku pewarisnya atau bukan, siapa halangi aku dalam mendapatkan pedang jimat lanang itu, akan ku bunuh tanpa tanggung-tanggung. Jadi, ku sarankan kau keluar dari urusanku. Aku melindungi bocah bodoh. Jika kau inginkan pedang jimat lanang, carilah sendiri tanpa harus mengorbankan dawal. Aku sudah muak dengannya, dan ingin membunuhnya, supaya hatiku puas karena dia berani melarikan diri dari tempatku. Kalau kau ingin bunuh dia, berarti kau harus berhadapan dengan diriku, Nyai Rajang Demit kata yoga dengan tegas dan jelas. Nyai Rajang Demit menjadi semakin mendidih darahnya. Sekalipun dia sudah tidak mempunyai senjata tongkat lagi, karena sudah dipecahkan oleh ibu bocah bodoh itu, namun dia masih tetap tampak liar dan ganas terhadap lawannya. Kau memang belum pernah ku Rajang dengan jurus pisau gaibku ini. Haaah Nyai Rajang Demit segera menyentakan kaki dan tubuhnya melesat bagaikan terbang ke arah yoga. Sementara itu, yoga hanya bersifat menunggu serangan datang. Nyai Rajang Demit bersalto satu kali dengan kaki berkelebat menendang yoga. Namun oleh yoga kaki itu hanya ditangkis menggunakan lengannya, lalu telapak tangannya menguncup dan berkelebat mematuk tulang lutut lawan dengan gerakan cepat. Des! UHG terdengar suara Nyai Rajang Demit terpekik pelan. Beruk! Nyai Rajang Demit tak mampu mendarat dengan kaki tegak, karena lutut yang terkena jurus paruh Raja Wali liar itu terasa remuk tulang-tulangnya dan sakitnya bukan kepalang. Walau terasa sakit, namun Nyai Rajang Demit masih tetap menyerang pendekar Raja Wali merah dengan satu kaki berlutut dan kedua tangannya menebas kaki yoga dalam gerakan memenggal beberapa kali. Dengan cepat yoga melompat, lalu kakinya mengibas dalam satu tendangan ke arah wajah Nyai Rajang Demit. Plok! Bu ugah! Kaki yang berhasil menendang wajah itu kembali ke belakang sambil mengarahkan tumit ke pelipis lawan. Gerakan kaki yang dinamakan jurus sepak ganda itu mempunyai kekuatan tenaga dalam, sehingga kepalanya Nyai Rajang Demit bagaikan hancur rasanya. Darah keluar dari telinga dan hidung perempuan tua itu. Yoga segera menjauh. Tangan bocah bodoh diraihnya agar jangan diam saja berada dalam jarak dekat dengan Nyai Rajang Demit. Pendekar Raja Wali merah hanya pandangi perempuan tua itu yang semakin banyak keluarkan darah dari lubang hidung dan telinga. Perempuan itu masih tetap berlutut satu kaki sambil menahan rasa sakit di tubuhnya. Ia bagaikan sedang kumpulkan lagi tenaganya, lalu duduk bersilah dengan tangan mengembang dan mat memandang tajam pada yoga. Yoga tahu, sebuah pukulan handal akan dilepaskan oleh perempuan jangkung itu. Maka, dengan cepat yoga sentakan telapak tangannya yang miring itu ke depan sambil ia pun berlutut satu kaki. Dari ujung jari tangan melesat cahaya merah yang cukup besar dan menghampar cepat, menghantam tubuh Nyai Rajang Demit. Belar! Nyai Rajang Demit tak sempat menangkis maupun menghindar. Sinar merah menyilaukan itu bagai menelan tubuhnya lalu melemparkan kuat-kuat. Ia melesat ke belakang dalam keadaan tetap duduk. Begitu cepatnya tubuh itu terlempar, hingga sebatang pohon kecil patah ditabrak punggungnya, dan sebongkah batu pun hancur diterabas punggungnya. Kejap berikutnya, perempuan yang jelas sudah terluka parah itu segera berusaha melarikan diri dengan jatuh bangun. Pendekar Raja Wali Merah biarkan perempuan tua itu larikan diri. Ia segera memperhatikan bocah bodoh, ingin katakan sesuatu namun terhenti oleh suara tepukan memanjang. Yoga dan bocah bodoh cepat palingkan wajah memandang ke arah tepukan yang ada di atas pohon. Ternyata dilakukan oleh seorang gadis cantik berwajah imut-imut. Gadis berpakaian laru muda dengan jubah tipis warna kuning itu tak lain adalah gadis linglung, bakal serial jodoh Raja Walidah Leme Persaud, Prasasti Tongga Keramat. Gadis linglung tanda seru gumam bocah bodoh. Chuan Yeo masih ingat gadis itu? Ya, dia juga menghendaki pusaka pedang Jai Matlanang. Gadis linglung segera turun dari pohon dan hampiri Chola Cholo, kemudian menyapa dengan senyum manja. Hebat sekali kau punya teman, Chola Cholo. Boleh aku kenalan dengannya? Bukankah kau telah mengenalnya dan pernah bertemu? Oh, ya. Kapan? Waktu kau desak aku untuk mendapatkan pedang pusaka itu. Gadis linglung berkerudahi, berpikir beberapa saat sambil melangkah mondar-mandir dan permainkan bibir dengan tangan kirinya, setelah itu ia menyentak dalam keceriaan. Oh, ya. Betul. Dia pendekar tampan yang punya kekasih galak itu. Aku ingat tentang dia. Tapi, bocah bodoh, tolong tanyakan siapa namanya. Aku lupa bisik gadis linglung sambil melirik yoga sesekali dalam senyum manjanya. Namanya Tuan Yoga, gelarnya pendekar Raja Wali Merah Delima. Tidak pakai delima sergah yoga. Nol, ya. Tidak pakai delima. Catat dalam otakmu, gadis linglung. Ya, ya, akan ku catat ketampanannya itu gadis linglung bersemangat, namun malu-malu ingin mendekati yoga. Lalu ia bertanya. Hendak kemana kalian berdua, bocah bu? Doh? Ikut. Menyerang iblis mati genit. Apa kau mau kalau pendekar tampan itu membolahkan, aku? Mau ikut jawab gadis linglung dengan malu-malu. Yoga hanya tersenyum tipis namun menawan hati. Tanda bintang. 6. Nasib si tua usil cukup menyedihkan. Di wajahnya banyak luka memar akibat pukulan tangan kosong. Bajunya menjadi compang-camping karena robek di sana-sini. Benda keras semacam kayu rotan berduri telah menghantamnya lebih dari 83 kali. Tentu saja bukan hanya pakaiannya yang robek-robek, melainkan kulit tubuhnya pun mengalami robek membelur sampai pada bagian kakinya. Sekalipun demikian, tua usil tetap tak mau tunjukkan di mana lili berada, dan hal itu membuat iblis mati genit sangat jengkel. Sekarang hatinya agak lega. Ketika petang tiba dan ia tak sadarkan diri karena berat menahan siksaan, tahu-tahu ketika ia siuman, keadaannya sudah digantung dengan terjungkir. Kedua kakinya diikat. Dengan seutas tali kuat, digantungkan pada sebatang dahan pohon yang melengkung ke bawah. Waktu tua usil sadari keadaannya, dalam hati ia berkata, Syukurlah mereka berhenti menyiksaku. Lebih baik aku digantung jungkir balik begini ketimbang harus menerima pukulan beberapa kail. Paling tidak, dengan digantung jungkir balik begini, aku masih bisa gunakan pernapasan sejati untuk sembuhkan luka dan hilangkan rasa sakit. Aman sudah kalau begini. Tinggal menunggu lukaku kering dan sakitku hilang, lalu berusaha untuk loloskan diri. Kepala yang terjungkir ke bawah dengan tangan berjuntai itu terayun-ayun pelan saat ditiup angin. Tua usil kerutkan dahi sejenak ketika ia memandang bagian bawahnya, berkilauan cahaya rembulan pada saat itu. Rupanya ia digantung di atas genangan air. Entah air telaga atau air kolam, yang jelas ia rasakan ada percikan air yang menempel di kedua lengannya. Tua usil tersenyum kecil dan berkata dalam hatinya, Andai kata tali itu putus, selamatlah aku. Jatuhku tidak di tempat yang keras, tapi ke dalam air. Jadi sebaiknya ku ayun-ayunkan saja tubuhku biar tali ini lama-lama putus sendiri. Namun alangkah terkejutnya Tua usil setelah mengetahui air bergerak-gerak. Sesuatu yang mirip bateng pohon mengambang mendekati ujung tangannya. Benda yang mengambang itu sesekali memantulkan cahaya rembulan. Dan tiba-tiba benda itu melonjak ke atas, air tersibak munkrat. Tua usil berteriak. Wa'awas sambil langkat tubuh melengkung ke atas. Biur. Benda itu jatuh kembali ke permukaan air, percikannya menyembur hingga membasai wajah Tua usil yang melengkung dengan tangan tak berani terjuntai lagi. Wajahnya menjadi tegang mana. Kala ia sadari, bahwa ternyata banyak benda mengambang timbul tenggelam di permukaan air tersebut. Tua usil segera tahu, bahwa saat itu ia ada di atas kolam peternakan buaya. Rupanya semakin malam semakin tiba saatnya buaya-buaya itu merasa lapar. Melihat sesuatu yang menggantung di atas kolam, buaya-buaya itu berusaha untuk merayahnya dengan lonjakan-lonjakan kecil. Tapi buat Tua usil lonjakan itu termasuk maut besar yang mengancam nyawanya setiap saat. Beruntung sekali tubuhnya bisa sedikit diangkat naik dan melengkung ke atas, sehingga tangan dan kepalanya lolos dari sambaran mulut buaya tersebut. Kecipak ekor buaya pun sesekali membuat jantung Tua usil bagaikan lenyap dari dada karena beberapa kali hampir saja tubuhnya terhantam ekor buaya yang menyabet ganas itu. Kalau tahu begini, lebih enak aku dipukuli seperti tadi, daripada harus menghindari mulut buaya dalam keadaan tak bisa banyak bergerak begini, oh oh oh. Nasib, nasib. Tak ada penjaga di sekitar kolam buaya itu. Iblis Matuganit juga tak kelihatan di sana. Namun ada sebuah pondok yang mempunyai penerangan di bagian dalamnya. Cahaya lampu minyak itu sempat membias ke permukaan air kolam buaya. Di dalam pondok itu, Iblis Matuganit yang kentik itu sedang terlibat perbincangan dengan adiknya yang sudah berwajah tua, yaitu Wali Kubur. Di samping Wali Kubur ada dua orang kepercayaannya yang ikut membicarakan masalah tersebut, yaitu Gandul dan Berata. Dua orang dari perguruan Lereng Lawu lainnya ada di depan pintu masuk, satu berjaga di Serambi, satu berjaga di bagian dalam. Wali Kubur masih tetap berwajah murung, K. Riniya telah tidak mempunyai daya apa-apa. Dia merasa sudah tidak pantas menjadi ketua dan guru di perguruan Lereng Lawu. Saat itu, kedua muridnya yang duduk di samping kanan-kiri dapat saja menghajarnya sewaktu-waktu, karena ilmunya lebih tinggi dari sang guru yang sudah menjadi polos teranpa ilmu sedikitpun itu. Rasa marahnya kepada pendekar Raja Wali Putih sudah terbungkus dengan rasa malu dan menjer. Kalau kau tidak bisa memaksa gadis bangsat itu mengembalikan ilmuku, aku lebih baik mati bunuh diri kata Wali Kubur kepada kakak perempuannya yang masih tampak muda dan cantik itu. Bersabarlah sesaat. Jangan kau patah semangat begitu, adik Wali Kubur. Aku sedang berusaha memaksa tua usil untuk tunjukkan di mana gadis itu tinggal. Pasti tak akan katakan jika kita siksa terus seperti itu. Guru harus sabar. Mencari gadis sakti itu tidak semudah mencari seekor rayam hutan, kata Gandul yang ada di samping kirinya. Wali Kubur hanya bersungut-sungut dan berkata, Sekarang kau berani menasehatiku, karena kau tahu aku tak akan bisa melawanmu. Berata menyahut, bukan karena kami ingin menggurui guru semata mata, tapi karena kami ingin agar guru tenang, supaya kami pun bisa berpikir lebih tenang lagi dan bertindak lebih tepat lagi. Iblis Matogenit segera berkata, Adik Wali Kubur, seandainya gadis itu tak bisa mengembalikan ilmumu, apakah kau bisa merasa lebih puas jika aku membunuhnya dan mempersembahkan kepalanya kepadamu? Wali Kubur yang murung menarik nafas dan menjawab, Kalau hanya membunuh dia, lantas apa? Artinya aku hidup tanpa ilmu. Berata menimpali, ilmu bisa kita cari lagi, guru. Nanti saya dan Gandul siap melatih jurus-jurus maut kepada guru. Kalian ini muridku, masa aku harus berlatih dan belajar kepada kalian? Apa kata dunia persilatan nanti, jika seorang guru belajar jurus-jurus maut kepada murid-muridnya? Malu aku. Malu. Wali Kubur seperti orang mau menangis. Ia menundukan kepala. Nafasnya terasa berat dihela. Iblis Matogenit memandangnya dengan hati iba. Kemudian gadis itu segera berkata, Sebenarnya apa kata Gandul itu memang benar? Dan apa yang dikatakan berata baru saja itu jauh lebih benar. Kau tak perlu patah semangat, adik wali Kubur. Aku masih bisa mengajarkan ilmu-ilmuku kepadamu jika kau bertahan tetap hidup. Yang penting bagaimana kita bikin perhitungan dengan gadis itu. Kita harus tunjukkan kepada gadis itu dan konco-konconnya, bahwa aliran silat kita punya harga diri yang tidak bisa dibuat main-main. Jika gadis itu tidak dibunuh, maka aliran kita akan dianggap remeh oleh para tokoh dunia persilatan. Jadi aku memutuskan, gadis itu bisa mengembalikan ilmumu atau tidak, pada akhirnya dia akan mati di tanganku. Dia harus dibunuh. Lalu bagaimana jika tua usil itu tidak mau menunjukkan tempat tinggal gadis itu? Bagaimana jika ia tetap bungkam? Masih ada satu orang lagi yang memungkinkan dapat kita paksa untuk menemukan gadis itu. Orang tersebut adalah Colacolo. Bocah bodoh tanda seru. Apa yang dapat kita harapkan dari bocah bodoh yang memang berotak bodoh itu? Belum tentu dia ingat dengan gadis itu, karena otaknya yang sangat bodoh itu. Aku yakin, dia pasti tahu dan bisa membawa kita untuk temui gadis itu, kata Iblis Matuganit. Tenangkan jiwamu, tenangkan hatimu. Jangan dulu datang ke perguruan sebelum ilmu memperlih kembali, nanti kau ditertawakan oleh murid-muridmu. Tidak semua muridmu berjiwa bijak seperti gandul dan berata. Kembali wali kubur tarik nafas, lalu berkata sambil memandang kanan-kiri, bagaimanapun juga, kalian berdua harus tetap jaga rahasia kelemahanku ini. Mengerti? Mengerti, guru jawab mereka masih tetap hormat. Kalau tua usil itu terpaksa harus dibunuh, biar aku yang membunuhnya. Tapi terlebih dulu, bust dia tak berdaya dan tak bisa menyerangku, kata wali kubur yang bertambah jengkel hatinya membayangkan kerasnya pendirian tua usil yang tak mau sebutkan tempat tinggal pendekar Raja Wali Putih itu. Atau malam ini juga kau ingin tua usil menjadi santapan buaya-buaya ku, kata Iblis Matuganit. Jika kau mau, tinggal melepas tali pengikatnya yang ada di batang pohon, maka tubuhnya akan meluncur diterima mulut buaya. Beri kesempatan sampai besok. Siapa tahu siksaan batinnya malam ini membuat pikirannya berubah dan mau antarkan kita untuk temui gadis bangset itu, kata wali kubur dengan pelan, karena dadanya terasa sesak menahan kemarahan yang tak mampu dilampiaskan. Suara teriakan tua usil masih terdengar sesekali bersamaan dengan gemuruh air yang dihantam ekor-ekor buaya. Wali kubur sedikit merasa terobati mendengar teriakan-teriakan tua usil. Ia jadi punya keinginan untuk membuat lili diperlakukan seperti tua usil, teriakan-teriakannya akan menjadi obat bagi sakit hati wali kubur. Semalaman tua usil disiksa oleh ketegangan batin. Tubuhnya pun terasa lelah karena harus menghindari gangguan mulut buaya. Setelah menjelang pagi, ia sedikit bisa tenang. Buaya-buaya itu rupanya yang kelelahan, karena berulang kali gagal menangkap mangsa. Mereka tidur, dan tua usil pun tidur, tentunya tetap dalam keadaan tergantung, kaki di atas kepala di bawah. Plak! Sebuah pukulan rotan berduri menghantam kaki tua usil dan membuat tua usil terbangun dari tidurnya. Seorang penjaga malam rupanya iseng dan tak suka melihat tua usil tidur nyenyak dalam keadaan tergantung begitu. Penjaga yang sudah merasa ngantuk karena matahari sudah mulai mencuat dari sarangnya itu, merasa mendapat kesegaran setelah memukul dan mengagetkan tua usil. Ia tertawa terbahak-bahak. Tua usil hanya mengerutu dengan suara tak jelas. Setelah penjaga itu meninggalkannya, tua usil tak bisa tidur lagi. Ia jadi berpikir tentang sesuatu yang selama ini sebenarnya bisa dilakukan tapi karena tegangnya menghadapi siksaan dan menghindari mulut buaya, ia jadi lupa tidak melakukannya. Sebenarnya dari semalam ia sudah bisa lolos, karena dirinya bisa berubah menjadi kabut. Tentu saja tak ada tali yang bisa mengikat kabut. Dengan berubah menjadi kabut, ia bisa meloloskan diri dan berlari meninggalkan tempat itu tanpa diketahui oleh penjaga di depan pintu rumah. Bodohamat aku ini. Kenapa tidak berubah menjadi kabut sejak semalam? Kenapa baru ku temu? Kan gagasan itu sekarang ini pikirnya dengan bersungut-sungut. Gagasan itu tiba dengan sia-sia. Terlambat. Karena ketika tua usil temukan gagasan itu, iblis metogenit sedang berjalan menuju tempatnya. Tetapi tua usil nekat lakukan perubahan itu dengan gunakan ilmu halimunnya. Tubuhnya berasap, makin lama makin tebal, membentuk gumpalan kabut yang mengejutkan iblis metogenit. Edan. Rupanya lah bisa berubah menjadi kabut pikir iblis metogenit. Ia segera mencabut pedangnya, tapi sosok tubuh tua usil sudah seluruhnya berubah menjadi gumpalan asap. Tak akan bisa ditebas memakai pedang tersebut. Pada waktu itu, gandul muncul pula dari dalam rumah, dan melihat kejadian tersebut ia langsung berseru. Bibi guru. Dia berubah menjadi kabut. Iblis metogenit tak kalah akal. Bukan pedangnya yang digunakan, melainkan sarung pedangnya yang segera dicabut dari pinggang. Lalu, dengan mengeraskan urat-urat tangannya, menahan nafasnya dan menghentakan kaki ke tanah satu kali, uap kabut itu disedot memakai sarung pedang tersebut. Lubang sarung pedang itu bagai mempunyai tenaga penghisap yang cukup kuat, sehingga ketika disodorkan ke depan, uap kabut tersebut tertarik masuk ke dalam gagang pedang. Zoot. Zaeb. Kabut tersedot habis, masuk ke dalam gagang pedang. Iblis metogenit segera tancapkan pedangnya ke tanah, tangannya digunakan menutup lubang sarung pedang tersebut. Zaeb. Mampus kau. Mau lari ke mana kau, hah geram iblis metogenit. Lalu, ia menatap gandul yang sedang tercengang memperhatikan apa yang dilakukannya. Ia segera berseru keluarkan perintah. Ambil kendi di dapur. Kita penjarakan dia ke dalam kendi saja. Gandul berlari dengan sedikit panik. Lalu, segera datang lak dengan membawa kendi. Tempat air minum itu disumpal gulungan rumput pada bagian lubang tempat keluarnya air. Kemudian, Iblis metogenit dekatkan mulut sarung pedang ke mulut kendi yang ada di atas. Dengan gerakan tangan seakan menekan sarung pedang, Uap kabut jelmaan tua usil itu tersembur masuk ke dalam lubang mulut kendi. Terdengar suara tua usil yang merintih sedih. Ampu'un. Ampu'un semakin masuk ke dalam kendi, semakin aneh suaranya, Amplu'ub. Abdeb. Abbalaib. Rupanya gandul lupa membuang air dalam kendi tersebut, sehingga tua usil seperti orang tenggel yang dalam genangan air. Terdengar pula suara air kendi menjadi berkecipak dan bergelembung-gelembung. Blup, blup, bulu'ub, blu'ub iblis metogenit tertawa mengikik panjang. Hik-hik-hik. Matilah kau, tua usil. Kau pikir dengan bisa berubah wujudmu menjadi kabut, kau bisa kalahkan iblis mata genit ini, hah. Tak mungkin, tua usil. Tak mungkin kau bisa kalahkan aku. Dan kau akan ku penjara di dalam kendi ini, sebelum ku dengar kau bersedia menunjukkan tempat tinggal pendekar Raja Wali Putih, kau tak akan ku lepaskan diet kendi ini. Hik-hik-hik mulut kendi itu segera ditutup dengan gulun. Gan rumput padat. Disumpal kuat-kuat, sehingga tidak mempunyai celah untuk meresap kabut tersebut. Kendi itu segera disimpan kembali ke dapur oleh gandul. Sementara itu, gandul harus segera kembali menemui iblis metogenit untuk menangkap seekor buaya yang akan mereka potong. Seperti apa kata setan sibuk ke? Pada yoga, bahwa iblis metogenit menyukai makanan berupa daging buaya. Itulah sebabnya DL samping pondoknya yang terletak DL bukit kematian itu, terdapat kolam lebar sebagai tempat peternakan buaya. Di luar dugaan mereka berdua, wali kubur yang baru saja bangun dari tidurnya, akibat mendengar suara gaduh orang menangkap buaya, segera pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Ia kehasan sebab selama tidurnya ia mengorok, dan kerongkongganya menjadi kering. Wali kubur sedikit merasa heran melihat kendi tempat air minum itu tersumbat gulungan rumput. Tapi karena rasa haos yang sudah terlalu mengeringkan tenggorokannya itu, wali kubur tak mau tahu lagi tentang penyumbat lubang kendi itu. Maka, rumput penyumbat pun dicabutnya, dan ia menenggak air kendi secara terburu-buru. Wali kubur tak terlalu menghiraukan melihat air kendi yang terkucur keluar ke mulutnya itu bercampur dengan uap. Ia pikir uap dingin akibat air kendi nyaris mengalami pembekuan. Tapi uap itu semakin banyak tertampung di mulutnya dan akhirnya berubah menjadi kaki orang. Tua usil bebas dari dalam kendi, langsung kakinya menjejak mulut wali kubur sekuat-kuatnya, sepuas-puasnya. Prook! Oh! Berak! Wali kubur jatuh dengan mulut hancur, giginya rontok semua di bagian depan. Tua usil memang sengaja kerahkan semua tenaganya ke telapak kaki pada waktu menjejak mulut itu. Akibatnya, mulut itu seperti dihantam memakai besi sebesar kelapa hijau. Wali kubur sempat gelagapan sekejap dan segera meraung-raung tak jelas. Sedangkan tua usil cepat larikan diri melalui pintu dapur. Aoh! 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 Wali kubur keluar dari kamar dan menemui kakak perempuannya. Iblis mati genit dan gandul tercengang kaget melihat mulut wali kubur berlumuran darah. Iblis mata genit cepat tinggalkan pekerjaan yang sedang dilakukan, demikian pula gandul. Mereka berdua segera hampiri wali kubur yang tangannya menuding-nuding ke arah hutan ke belakang pondok tersebut. Guru! Apa yang terjadi pekek gandul wat? Tuh itu! Wali kubur hanya bisa berkata, Aoh! 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 Keparat geram iblis mati genit! Siapa yang telah membuat gibirmu pecah begitu dan gigimu rontok semua, adik wali kubur. Aoh! 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 Wali kubur menjelaskan dengan dibantu bahasa gerak. Maka, kedua orang itu segera mengetahui maksud wali kubur, sehingga gandul berkata kepada iblis mati genit. Guru minum air dalam kendi. Yang keluar situa usil itu. Iblis mati genit naik pitam dan mementak wali kubur, sekarang di mana situa usil itu? Aoh! 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 Sahutnya sambil menuding hutan belakang pondok. Iya. Jauh ya jauh, tapi larinya ke mana kok kamu bisa bilang jauh senta iblis mati genit lagi. Akhirnya wali kubur menarik tangan iblis mati genit, membawanya bergegas ke belakang rumah, lalu minuding hutan belakang rumah itu. Oh! Aoh! 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 Jahanam geram iblis mati genit! Gandul, bangunkan berata. Kita kejar situa usil itu. Pancung kepalanya di tempat. Tua usil lari tunggang langgang. Sedikit pun. Tak berani menengok ke belakang. Sebentar pun tak mau berhenti. Rasa takut dan panik membuatnya lari tanpa arah yang pasti. Baginya, yang penting dia harus cepat-cepat menjauhi peternakan buaya itu entah ke arah mana saja. Jika perlu masuk ke dalam sebuah sumur demi selamatkan diri dari kejaran iblis mati genit. Sial! Sejak tadi tak kulihat ada sumur gerutunya sambil terus berlari, sedangkan iblis mati genit pun terus mengejar dengan langkah lebih cepat dua kali lipat dibandingkan kecepatan lari tua usil. Maka tak heran jika sekali tua usil menengok ke belakang, ia sudah melihat gerakan lari dari orang berpakaian hijau. Siapa lagi orang berpakaian hijau muda itu jika bukan iblis mati genit? Karena takutnya, tua usil berlari sambil berteriak-teriak dengan harapan ada orang baik yang mau menolongnya. Tolong! Tolodeng! Tolo, tolo, toloong! Tak jauh dari tempat itu, pendekar Raja Wali Merah sedang susuri jalan setapak menuju bukit kematian. Ia masih didampingi oleh bocah bodoh. Ketika mereka mendengar suara teriakan minta tolong, keduanya sama-sama hentikan langkahnya. Mereka saling tatap sebentar, saling menyimak suara samar-samar itu. Kemudian, yoga berkata pelan bagai bicara pada dirinya sendiri. Sepertinya itu jenis suara tua usil. Arahnya di utara, cuwonyo timpal bocahbu. Doh! Bukan! Arahnya di selatan. Karena di utara ada bukit, jadi suaranya memantul seperti datang dari utara. Tapi di sebelah selatan juga ada bukit, cuwonyo. Yo! Yoga memandang ke utara dan selatan, kedua. Arah itu memang mempunyai bukit walau tak seberapa tinggi. Akhirnya, yoga berkata. Baiklah, kita berpencar. Aku ke selatan dan kau ke utara. Bocah bodoh cemas, lalu berkata, Sebaiknya saya percaya saja dengan ilmu firasat, tuwonyo. Saya ikut ke selatan saja, tuwonyo. Bocah bodoh berpikir, daripada aku lari sendirian, Belum tentu aku bisa menolong orang tersebut. Padahal tempat ini tak seberapa jauh lagi dari bukit kematian, Salah-salah aku bisa kepergok iblis matuganit, Nyawaku bisa melayang tanpa sungkan-sungkan lagi. Lebih baik aku ikut kemana saja tuwonyo pergi. Tanda bintang. 7. Pelarian tua usil merupakan pelarian yang ulet. Itu karena ia tak mau disiksa di atas peternakan buaya lagi. Ia benar-benar jera mengalami siksaan seperti itu. Karenanya, ia berlari dengan arah berbelok-belok memusinkan pengejarnya. Tanpa disadari ia sudah tiba di sebuah lembah yang ditumbuhi banyak bebatuan dengan jenis tumbuhan pohon yang terhitung jarang. Suara teriakannya sesekali masih terdengar dan menjadi petunjuk bagi yoga untuk mengikutinya. Lembah yang banyak terdapat kegugusan batu itu tak lain adalah lembah maut. Tua usil terhenti seketi. Kasetelah ia sadar dirinya ada di mana. Metwa, tua usil pun cepat memandang batu tonggak setinggi perut yang dikenal dengan nama prasasti tonggak keramat. Tua usil tercengang sejenak, lalu segera sadar bahwa dirinya terancam kejaran iblis metugenit. Maka, dengan sedikit panik ia mencari batu yang bisa dipakai untuk bersembunyi. Ketika iblis metugenit tiba di lembah maut, tua usil sudah tidak terlihat dari pandangan matanya. Sorot pandangan mata penuh kemarahan itu segera menyusuri beberapa tempat di sekelilingnya sambil ia berseru. Tua usil, aku tahu kau bersembunyi di sini. Keluarlah sekarang juga sebelum murkaku memuncak. Keluar kau, tua usil. Sebongkah batu dihantam dengan kekuatan tenaga dalam yang melesat dari punggung tangan. Zlaab. Sinar kebuah menghantam sebongkah batu dan batu itu pecah seketika. Dua ar. Tua usil tak ada di balik batu itu. Metu gadis bertubuh sekal itu memandangi bukit di atasnya. Lereng dinding bukit, batu-batu besar, pohon, semua disusuri, namun tetap tidak terlihat bayangan mencurigakan yang patut dihampiri. Dinding tebing diperhatikan, dipandangi celah-celahnya, tapi tetap tidak terlihat tanda-tanda orang bersembunyi. Iblis metugenit bertambah panas hatinya. Maka, beberapa batu yang ada di situ dihajarnya dengan pukulan jurus-jurus maut. Batu-batu itu saling berhamburan, suara ledakan menghentak menggema bagaikan tiada hentinya. Tua usil bersembunyi tepat di balik batu prasasti. Tubuhnya menggigil karena melihat pecahan batu berhamburan bersama bunyi ledakan yang setiap kali membuat jantungnya bagai tersentak copot. Sebongkah batu dari pecahan tersebut melesat jatuh di kakinya. Kakinya, tuus. Jari kelingking kaki terhantam batu itu. Sakitnya bukan main. Tapi tua usil hanya diem, menggigit bajunya kuat-kuat agar mulutnya tidak terpeke kesakitan. Ia jongkok di situ, memperhatikan kelingking kaki kirinya berdarah. Ia memandang dengan sedih, karena tak bisa lepaskan perasaan sakitnya. Matanya pun terpejam kuat ketika luka itu terasa nyut-nyutan sampai di ubun-ubun. Ketika nyut-nyutan sedikit berkurang, tua usil segera buka matanya. Dan ia terkejut bukan kepalang tanggung. Tubuhnya sempat hampir terlonjak kuat, namun kepalanya buru-buru terbentur batu yang menaunginya, sehingga ia menjadi jongkok kembali sambil menyeringai. Karena pada saat ia membuka mata, tau-tau seraut wajah sudah ada di depannya ikut jongkok pula. Seraut wajah itu milik bocah bodoh, yang segera nyengir geli waktu tua usil buka matanya. Kampret! Bikin jantungku putus saja kau geramnya dalam lisik, tangannya mengepal ingin menghantam wajah cengar-cengir itu. SSSTT. Jangan keras-keras bicaramu nanti didengar iblis mati genit bisik bocah bodoh. Dengan siapa kau kemari bisik tua usil sambil masih sesekali menyeringai sakit dan mengusap-usap kepalanya yang terbentur batu. Aku datang menolongmu. Yang ku tanya, dengan siapa kau kemari geram tua usil dengan wajah jengkel. SSSTT. Jangan keras-keras, nanti iblis mati genit mengetahui ada orang di sini. Aku datang bersama Tuan Yeo. Tuan Yeo tanda seru tua usil mulai berseri. Sekarang D.L. mana Tuan Yeo? Sedang berhadapan dengan iblis mati genit tua usil bersungut-sungut, kalau begitu nggau. Mong keras juga tak jadi soal. Perempuan itu toh sudah melihat Tuan Yeo, berarti dia tahu kalau di sini ada orang. Oh, begitu ya tanda seru. Huah tangan tua usil mendorong kepala bocah bodoh, kepala itu tersentak ke belakang dan bocah bodoh jatuh terduduk dari jongkoknya. Kemudian, tua usil beranikan diri keluar dari persembunyian dan melihat pendekar Raja Wali Merah sedang berhadapan dengan iblis mati genit. Kedua tokoh berilmu tinggi itu masih sama-sama saling bungkamkan mulut. Tapi mati mereka sama-sama saling tetap lekat-lekat. Jarak mereka sekitar tiga tombak. Masing-masing berdiri tegak dengan sikap siap tempur. Eh dan bocah tampan ini pikir iblis mati genit. Kekuatan apa yang dimilikinya, sehingga hatiku bergetar bagai terpikat olehnya. Sementara itu, di dalam hati yoga pun berkata. Ku rasa dia punya kekuatan yang mampu melumpuhkan hati lelaki. Tapi aku tak akan goyah oleh kekuatan itu. Aku harus bisa kalahkan dengan kekuatan batinku. Iblis mati genit segera kerlingkan mati kirinya. Kelaap. Yoga tersentak mundur satu tindak, namun tetap berdiri. Dalam hatinya terucap kata batin. Gila. Dia hantam aku dengan kerlingan matanya. Cukup kuat juga hantaman itu, hampir aku terpental kalau tak sigap diri. Sedangkan di hati iblis mati genit berkata, dia cukup tangguh. Biasanya lawan yang terkena pukulan surya pendar akan terjungkal ke belakang dan muntah darah, tapi pemuda tampan ini masih tegak dan tidak rasakan pukulan itu sama sekali. Akanku coba menggunakan jurus pukulan soca palebur. Iblis mati genit berwajah tak segarang tadi. Kini ia kerlingkan mati kanannya dengan gerak satu kedipan diiringi senyum tipis. Kelaap. Wuhuh. Iblis mati genit mundur satu tindak, yoga pun mundur satu tindak. Keduanya bagaikan sama-sama terdorong ke belakang dalam sentakan kuat yang tertahan. Iblis mati genit segera membatin. Luar biasa. Pukulan soca palebur biasanya bikin hancur lawan. Setidaknya dada lawanku bisa jebol dengan kedipan mati kanan. Tapi bocah tampan ini sungguh kuat lapisan tenaga dalamnya. Pukulan soca palebur hampir membalik mengenai diriku senin diri. Ini benar-benar luar biasa. Tak pernah aku menghadapi musuh setangguh ini. Di dalam hati pendekar Raja Wali Merah yang masih tetap membungkam mulut itu juga berkata. Kedipkan mati kanannya lebih berbahaya. Dadaku sempat terasa panas, dan sekujur tubuh bagai semutan. Agaknya dia gunakan jurus yang lebih tinggi lagi dari yang tadi. Mungkin kali ini dia akan gunakan yang lebih tinggi juga dari yang terakhir. Aku harus siap menghadapinya. Dugaan yoga memang benar. Dalam tatapan matanya yang sebenarnya berbentuk indah itu, perempuan cantik berkulit kuning langsat itu mengedipkan kedua mata dua kali. Klap, klap. Blu-ubah. Ada sepercik sinar api yang keluar dari tubuh yoga. Percikan sinar api itu hanya menyala sekejap. Seolah-olah ada kekuatan api yang memantul balik setelah menghantam tubuh yoga, dan kekuatan api itu segera padam. Hitam tak berbekas, tak berasap. Pada saat itu, yoga masih tampakan diri dalam ketegaran dan ketegapannya. Ia hanya sunggingkan senyum tipis yang membuat iblis mati genit segera membatin. Tak salah lagi. Dia memang tangguh luar biasa. Pukulan sinar kesumat tak bisa membakar dirinya. Padahal biasanya, siapapun yang terkena pukulan sinar kesumat dari kedepan dua mataku tadi, dia akan hangus terbakar dan apinya sulit dipadamkan, tapi bocah bagus ini, sungguh mengagumkan hatiku. Semestinya pria seperti dialah yang layak menjadi suamiku. Biar buntung tangan kirinya, tapi tinggi ilmunya. Pasti dia bisa menandingiku baik di pertarungan luar rumah maupun pertarungan di dalam rumah. HMMM. Tapi mengapa dia memihak tua usil? Ada hubungan apa dengan tua usil, dan siapa dia sebenarnya? Iblis mati genit mengendurkan ketegangan batinnya. Ia melangkah maju tiga tindak sambil masih memandangi yoga. Sementara itu, yoga sendiri masih belum bergeser dari tempatnya, seakan menunggu pamer ilmu selanjutnya dari perempuan berpakaian hai jauh muda itu. Di belakang sana, di balik batu prasasti, tua usil dan bocah bodoh memperhatikan yoga dan iblis mati genit dengan perasaan heran. Bahkan colo-colo sempat berbisik kepada tua usil. Apakah mereka sudah saling kenal? Kok sejak tadi hanya pandang-pandangan saja? Kapan bertarungnya? Diam saja kau. Lihat saja apa yang terjadi selanjutnya. Pendekar Raja Wali Merah menarik napas dalem dalam ketika iblis mati genit bertolak pinggang di depannya dengan menyangkutkan kedua jempol tangan pada ikat pinggang di depan perutnya. Sikap perempuan itu semakin kelihatan menantang dan milmahkan. Maka, napas yang sudah tertahan itu dihempaskan keluar oleh yoga melalui hidungnya. Wut! Blaab! Seberkas sinar berkerilap di pertengahan jarak. Tubuh iblis mati genit tersentak mundur dan terhuyung-huyung empat langkah jauhnya. Hampir saja ia jatuh karena merasakan ada kekuatan yang begitu besar menghantamnya. Kekuatan itu datang dari hembusan napas pendekar Raja Wali Merah. Jika tidak segera ditahan dengan gerakan memadatkan napas secara seketika, pasti tubuh iblis mati genit akan terpental melayang jauh ke belakang. Iblis mati genit tak menduga yoga akan membalas menyerangnya dengan suatu ketenangan yang membahayakan jiwa lawan. Pendekar Raja Wali Merah menggunakan jurus yang jarang dipakai jika lawannya tidak benar-benar berilmu tinggi. Jurus itu adalah jurus badal petir. Jika bukan iblis mati genit, orang itu akan terpental sangat jauh dan hancur berkeping-keping di tempat ia jatuh. Jurus badal petir digunakan bagi lawan yang berilmu tinggi, sebab yang menerbangkan tubuh lawan dan yang menghancurkan adalah kekuatan tinggi yang dimiliki oleh lawan tersebut. Jika lawan tidak punya ilmu tinggi, maka jurus badal petir justru membuat lawan selamat tak bergeming sedikitpun. Itulah sebabnya yoga dapat mengukur kekuatan iblis mati genit, ternyata tidak melebih ketinggian ilmunya sendiri. Ilmu perempuan itu masih di bawah ilmu pendekar Raja Wali Merah. Jika ilmu perempuan itu lebih tinggi, maka perempuan itu justru akan terlempar jauh dan pecah di tempatnya jatuh. Tetapi jurus yang sempat membuat iblis mati genit tersentak mundur empat langkah itu, telah membuat hatinya berkata memuji yoga. Gila! Dia gunakan hembusan napas ringan itu namun bisa membuat tubuhku hampir saja terbang jauh. Sekujur tubuhku sekarang menjadi hangat dan kulitku sedikit perih. Kurang ajar betul dia. Diam-diam nakal juga bocah tampan ini. Lalu, iblis mati genit segera sunggingkan senyum sedikit lebar, berkesan menyepelekan lawannya. Ia melangkah lagi dengan lagak acuh tak acuh, kembali ke tempatnya berdiri tadi. Sedangkan senyum yang ada di bibir yoga adalah senyum kelegaan, karena ia tahu lawannya punya ilmu tak setinggi ilmu yang dimilikinya. Aku mencari pendekar Raja Wali Putih, gadis keparat yang menyerdot seluruh ilmu adikku, si wali kubur itu. Tapi mengapa yang kutemukan justru ketampanan wajahmu? Siapakah sebenarnya? Pendekar Raja Wali Merah, jawab yoga tenang. Meta perempuan itu terkesiap dan menatap penuh curiga. Kemudian ia manggut-manggut dan berkata dengan lagak meremahkan. Oh, jadi kau yang berjuluk pendekar Raja Wali Merah. Apakah ada hubungannya dengan pendekar Raja Wali Putih itu? Dia kekasihku jawab yoga terang-terangan. Iblis mati genit tertawa melecehkan. Terus T. Rangku katakan padamu, bahwa kau tak pantas berpasangan dengan gadis keparat itu. Dia gadis jahat, sedangkan kau, aku tahu, kau pasti tidak berhati jahat. Kusarankan padamu, tinggalkan dia supaya ilmumu tidak tersedot oleh kekuatan ilmunya itu. Bergantilah pasangan yang punya ilmu sejajar denganmu, seperti misalnya diriku ini. Pendekar Raja Wali Merah sunggingkan senyum tipis, lalu berkata dengan nada menyepelekan saran itu. Lili, pendekar Raja Wali Putih itu, bukan saja kekasihku, namun juga guru angkatku. Oh, ya tanda seru. Lucu sekali? Hik-hik-hik iblis mata genit tertawa berkepanjangan, alangkah bodohnya otak setampan wajahmu itu, pendekar Raja Wali Merah. Mau-maunya kau punya guru angkat gadis dungu yang bisanya hanya mencuri ilmu lawan itu? Apakah kau tak salah pilih? Apakah kau tak bisa memandang bahwa aku jauh lebih pantas menjadi gurumu ketimbang gadis dungu itu? Tidak. Kau tidak pantas jadi guruku, karena kau tidak mampu mengalahkan aku, tidak mampu menundukkan aku, dan tidak mampu memikat hatiku, seperti apa yang dilakukan Lili. Apakah wajahku tidak cantik memikat hati buruk? Luar biasa buruknya jawab Pio Gaden. Gan tegas. Jawaban itu membuat wajah iblis Matu Genit menjadi merah jambu menandakan darah kemarahannya kembali naik sampai ke ubun-ubun. Pandangan matanya sedikit menyipit, namun sangat tajam memandang. Kau sangat berani bicara begitu di depanku. Kuanggap lancang mulutmu, bocah bagus geram iblis Matu Genit. Tak ada yang ku takuti sedikitpun bicara di depanmu. Baiklah. Kau selalu memancing kemarahanku. Kau telah menghadang langkahku memburu tua usil itu ia menuding tua usil. Kau juga akan menjadi penghalang langkahku dalam memburu gadis keparat itu. Maka, ku putuskan untuk membunuhmu sekarang juga. Ha-ha-ha-ha. Kedua tangan iblis Matu Genit ditarik ke samping dengan telapak tangan terbuka membentuk cakar, kakinya merendah, yang kanan menghentak ke tanah. Duh-uh-uh. Matanya menjadi merah, lalu dari mati mirah itu melesat sinar biru dua berkas, membentuk jah. Rum besar. Klap, klap. Wut. Sinar biru itu menghentam mata pendekar Raja Wali Merah. Tetapi dengan cekatan tangan yoga bergerak ke depan, dua jarinya berdiri tegak di pertengahan kening, dan dari jari itu keluar seberkas sinar merah bening berbentuk piringan selebar wajah. Traas. Blaar. Dua berkas sinar biru itu menghentam sinar merah bening, terpercik bunga api sekejap, kemudian meledak dengan gelegar yang dasyat. Ledakan itu membuat tubuh yoga tersentak mundur dua tindak, namun tubuh iblis mati genit terjungkal ke belakang dan berguling-guling. Setan geram iblis mati genit dengan murkanya. Ha-ha-ha-ha. Iblis mati genit menyentakan kedua telapak tangannya ke depan hingga memancarkan sinar hijau besar dan dari ke-10 hujung jarinya terlepas sinar kuning berkelok-kelok. Pukulan itu bermaksud mi nyergap tubuh lawan hingga tak bisa menghindar dan menyerang. Tetapi, kaki yoga sudah lebih dulu mi nyentak pelan ke tanah, sehingga tubuhnya melenting ke atas dan bersalto mundur dua kali. Zraap. Wesp. Wur. Blaar. Blegaar. Kalau saja tua usil tadi tidak punya gagasan untuk pindah tempat sambil menarik tangan bocah bodoh, sudah pasti mereka berdua akan hancur berkeping-keping atau habis terbakar oleh sinar-sinar dari kedua tangan iblis mati genit itu. Karena ketika yoga menghindar naik ke atas, sinar itu mengenai batu prasasti, hingga batu itu menjadi pecah berkeping-keping dan kepingan itu menyala bara merah, panas jika dipegang. Untung kepingan membarap panas itu tak banyak yang memercik mengenai tubuh yoga, tua usil, dan bocah bodoh. Mereka hanya terpekik karena kaget menerima percikan panas. Namun segera dapat diatasi, walau membekas melepuh di betis bocah bodoh. Juga di tangan tua usil ada bagian yang melepuh karena terkena percikan batu tersebut. Sedangkan yang memercik mengenai tubuh yoga tak sempat membuat kulitnya melepuh, hanya merasa tersengat panas saja. Namun itu pun tak dihiraukan. Karena pada saat yoga mendaratkan kakinya di tanah, kedua jari tangannya dikibaskan ke depan bagai melempar pisau. Jari itu tetap teracung lurus ke depan, dan dari ujungnya keluar sinar merah patah-patah yang menghujani tubuh iblis metogenit. Klap, 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 klap. Sinar itu mengenai tubuh iblis metogenit beberapa kali, membuat tubuh itu terpental terus-menerus, sampai akhirnya ia berhasil melesat naik ke atas dahan pohon. Namun keadaannya telah menjadi parah. Wajahnya pucat, sudut mulutnya tampak keluarkan darah, bekas hitam hangus pun terlihat di beberapa pakaiannya. Dari atas pohon, iblis metogenit berseru. Sekarang aku kalah. Tapi tunggu sebentar lagi, aku akan datang dan membayar kekalahanku ini, bocah setan. Zlaab, iblis metogenit bagaikan menghilang karena cepatnya gerakan melompat dari pohon ke pohon. Yoga hanya memandanginya dengan napas terhempas lega. Klok, klok, klok. Terdengar suara tepukan. Yoga berpaling memandang ke arah bocah bodoh dan tua usil. Ternyata tepukan itu datang bukan dari mereka, melainkan dari atas bukit. Yoga memandang ke sana, rupanya gadis linglung sudah berdiri di atas bukit itu. Gadis linglung agaknya memang bandel dan nekat. Saat ia ingin ikut yoga menyerang iblis metogenit, yoga tidak setuju dan melarangnya ikut. Gadis linglung pun pergi dengan kecewa. Tapi rupanya kepergiannya itu hanya sebuah siasat, untuk kemudian dia menguntit perjalanan pemuda tampan yang diam-diam mengagumkan hatinya itu. Wuk, wuk. Gadis linglung melompat dari atas bukit yang tak seberapa tinggi itu. Dalam kejak berikutnya ia sudah berada di bawah, di samping tua usil dan bocah bodoh. Luar biasa. Tak pernah kulihat pertarungan sehebat itu, dengan jurus-jurus mautnya kata gadis linglung. Aku sangat terkesima dan lupa berkedip melihat, melihat. Ucapan gadis linglung itu menjadi tersendat ragu. Karena pada saat itu, mereka mendengar suara gemuruh yang mengguncangkan bumi. Masing-masing hati bertanya, apa yang terjadi ini tanah yang berguncang-guncang itu membuat bocah bodoh segera berseru panik. Gempa. Gempa. Ada gempa. Lekas tinggalkan tempat ini. Tunggu seru yoga pada waktu mereka hendak melarikan diri, sementara gadis linglung sudah lebih dulu mencapai tempat agak jauh. Ia terpaksa kembali lagi dengan gerakan cepatnya ketika mati yoga menatap ke arah dinding tebing bukit itu, juga mati bocah bodoh dan tua usil tak berkedip memandangi bukit tersebut. Rupanya ada sesuatu yang bergerak pada dinding bukit itu. Sesuatu yang bergerak itu adalah pintu sebuah gua yang sudah bertahun-tahun tertutup rapat. Lubang gua itu tidak terlalu lebar, namun mempunyai cahaya putih terang dari dalamnya. Gua yang bersinar terang menyembur keluar itu segera didekati oleh mereka. Sinar putih yang memancar keluar itu segera padam setelah batu penutup gua berhenti bergerak dan getaran tanah di sekelilingnya pun hilang. Kini yang ada di depan mereka adalah lubang gua yang tak seberapa dalam. Di pertengahan lubang itu terdapat batu datar dari jenis berbatuan yang transparan. Bening dan berkilauan bagaikan sebongkah berlian. Di atas batu itu, terdapat sebilah pedang warna merah yang tidak begitu panjang, bergagang pendek. Pedang merah itu mempunyai garis bingkai dari bahan kuning emas, yang menambah kesan wibawa dalam paduan warna merah bludrunya itu. Tepat pada ujung gagang pedang itu terdapat hiasan logam emas berukir berbentuk kepala manusia lelaki gundul. Itu pedang jimat lanang cetus bocah bodoh dengan lantang karena girangnya. Tua usil berkata, kelihatannya begitu. Tapi kau yakin kalau itu memang pedang jimat lanang? Ya. Waktu ibu marah, ibu sempat jelaskan ciri-ciri pedang pusaka yang ada di sekitar prasasti ini bocah bodoh berseri-seri. Yoga jadi berpikir, rupanya pintu penutup gua penyimpan pedang jimat lanang dapat terbuka jika batu prasasti itu dihancurkan. Dan penghancurannya kali ini adalah suatu tindakan yang tidak sengaja, akibat terkena pukulan iblis matu genit. Wut! Tiba-tiba gadis linglung segera menyambar pedang itu dan dibawanya lari. Batu alas pedang yang mirip berlian itu menjadi kusam dan pecah setelah pedang terangkat. Tapi yang membuat mereka kaget dan tegang adalah lenyapnya pedang tersebut. Gadis linglung menggunakan kelengahan mereka. Manakala mereka masih terpukau dengan penemuan itu. Kejar dia seru tua usil dalam satu sentakan keras. Tanda bintang. Delapan. Suara orang tertawa cekik ikan di bawah pohon rindang berdaun lebat itu tidak berkesudahan. Tampaknya orang yang tertawa itu sedang mengalami kegembiraan yang luar biasa. Tentu saja suara tawa yang tiada henti-hentinya itu memancing rasa ingin tahu seorang lelaki berpakaian abu-abu dengan ikat kepala kuning. Dia tak lain adalah si raja tipu. Hutan di sebelah timur sungai itu memang angker. Banyak kuntilanaknya. Siang-siang begini saja suara tawa kuntilanak sudah terdengar, apalagi kalau malam? Pasti kuntilanak akan tertawa bercampur desah kemesraan jika pada malam hari. Hihihi. Masa bodohlah, untuk apa memikirkan soal kuntilanak yang tertawa terkikik-kikik itu. Tapi, seperti apa sebenarnya kuntilanak itu? Benarkah dia berwajah cantik? Aku kok jadi kepingin tahu. Berangkat dari suara tawa, raja tipu akhirnya menyeberang sungai untuk mencapai hutan di sebelah timur sungai itu. Sementara ia menyeberang sungai melalui berbatuan, suara tawa terkikik-kikik itu masih saja terdengar. Jelas itu suara perempuan, hanya bedanya kalau suara perempuan tidak akan berkepanjangan begitu, tapi jika suara kuntilanak sudah tentu bisa berkepanjangan, sebab tak akan ada orang yang berani menegur dan melarangnya. Raja tipu mengendap-endap dalam langkahnya, mendekati sumber suara tawa itu. Jantungnya sempat berdebar-debar karena ia tahu dirinya berada dalam jarak dekat dengan tawa kuntilanak itu. Semakin dekat, semakin jelas, semakin membuat merinding pula sekujur tubuh raja tipu. Rimbunan semak mulai dibuka oleh tangan raja tipu yang gemetar. Metel laki berbadan agak gemuk itu terbuka lebar-lebar supaya ia dapat melihat dengan jelas wujud kuntilanak. Namun setelah matanya berhasil menangkap sumber suara tawa yang terkikik-kikik itu, raja tipu segera menghembuskan napas kedongkolannya. Tubuhnya yang merunduk itu menjadi tegak. Ia garuk-garuk kepala menahan rasa malu dan geli, sekaligus jengkel karena terkecoh oleh anggapannya sendiri. Kucing pasar makinya. Kupikir kuntilanak yang tertawa, tak taunya gadis linglung, orang perguruan camar sakti itu. Rupanya raja tipu sudah mengenai gadis linglung yang cantik dan berwajah imut-imut itu. Maka, raja tipu pun segera keluar dari tempat persembunyiannya. Gadis linglung sempat terkejut, menyangka ada musuh datang. Ia bergerak mundur sambil tangannya siap mencabut pedang yang baru saja berhasil diperolehnya, pedang jimat lanang. Tapi begitu menyadari yang datang adalah si raja tipu, gadis linglung segera hembuskan napas lega dan kendurkan ke tegangannya. Monyet buri. Lain kali jangan coba-coba menggagetkan aku lagi, raja tipu. Bisa ku penggal kepalamu dengan pedang pusaka sakti ini. Raja tipu tertawa terkekeh-kekeh. Diam-diam matanya memperhatikan pedang merah berbentuk in. Dah yang di bagian ujung pedang terdapat ronce-ronce dari benang warna kuning itu. Pedang tersebut digenggam dengan tangan kiri oleh gadis linglung. Suara tawamu memancing rasa ingin tahu ku, gadis linglung. Ku pikir tadi suara tawa kuntilanak, sehingga aku mengendap-endap karena ingin melihat seperti apa wujud kecantikan kuntilanak itu. Ternyata yang ada dirimu, yang pasti jauh lebih cantik dari kuntilanak. Apa betul aku cantik menurutmu? Sangat cantik, apalagi jika kamu menggenggam pedang itu, oh, jauh tampak lebih cantik dari bida dari manapun. Begitukah gadis linglung cengar-cengir mimandangi pedang tersebut? Hanya saja, aku sedikit heran kepadamu. Mengapa kau harus berpedang dua? Di pinggangmu sudah ada pedang, sekarang di tanganmu juga ada pedang. Apakah kau ingin gadaikan pedang yang di tanganmu itu, gadis linglung? HMM gadis linglung mencibir sambil sedikit melengus. Lalu sambil matanya melirik ia berkata, Pedang pusaka kok mau digadaikan? Alangkah bodohnya. Mendapatkannya saja dengan susah payah dan bertaruh nyawa, kok mau ditukar dengan sejumlah uang? Biar ditukar dengan istana pun tak akan ku berikan kepada siapapun. Oh, pedang pusaka raja tipu manggut-manggut. Ini yang namanya pusaka pedang jimat lanang. Hatiku hari ini luar biasa gembiranya, karena mendapatkan pedang jimat lanang yang ku incar dari dulu. Sebab itu, aku tadi tertawa berkepanjangan gadis linglung tertawa lagi terkikik-kikik, sementara. Raja tipu mulai berpikir dan berkecamuk dalam hatinya. Pedang itu pernah dibicarakan oleh iblis Matyugenid. Beliau ingin sekali mempunyai pedang jimat lanang yang katanya punya beberapa kesaktian itu. Rupanya seperti itulah wujud pedangnya. Indah dan tampak perkasa dalam kemewahan. Nyai iblis Matyugenid pasti sangat senang hatinya jika aku bisa mempersembahkan pedang itu kepadanya. Sudah pasti aku akan diangkatnya kembali sebagai pelayan nyai iblis Matyugenid. Tapi apakah betul itu pedang jimat lanang? Kemudian, kesangsian hatinya diutarakan kepada gadis linglung, sehingga gadis linglung berkata, Jadi, kau ingin bukti tentang kesaktian pedang. Ini? HMM. Tak sulit memberakannya. Lihatlah senin diri. Gadis linglung mencabut pedang tersebut. Zeyet. Krap, krap. Pedang memercikan bunga api kecil-kecil. Bunga api bergerak mengelilingi tepian pedang dan hilang lenyap di sisi kirinya. Melihat percikan bunga api yang melesat cepat mengelilingi meta pedang itu, hati raja tipu sudah merasa kagum dan menyimpulkan bahwa pedang itu bukan sembelarang pedang. Apalagi setelah gadis linglung menyentakan tangannya dengan kekuatan tenaga dalam kecil, Zoot. Pedang yang berukuran pendek itu tiba-tiba bisa terjulur menjadi panjang bagaikan sebuah samurai, bahkan panjang ukurannya melebih ukuran panjang samurai. Lalu ketika gadis linglung menghentakkan tangannya dalam gerakan menarik, pedang tersebut kembali pendek dalam ukuran sehasta, kira-kira sepanjang dari ujung jari sampai siku. Gadis linglung tersenyum bangga melihat raja. Tipu terperangah, ia tahu lelaki itu merasa kagum. Gadis linglung semakin berminat untuk menunjukkan kehebatan pedang tersebut. Lalu, dalam satu lompatan kecil, gadis linglung menebaskan pedang itu ke pohon tinggi yang berukuran sebesar batang pohon kelapa. Zlaab. Metraja tipu melihat jelas pedang itu memotong batang pohon tersebut. Namun nyaris tak terdengar suara benturannya dan keadaan pohon tersebut masih berdiri utuh. Beberapa saat setelah gadis linglung berjalan mendekati raja tipu, angin berhembus agak kencang, dan pohon itu tiba-tiba tumbang sendiri. Berus. Batangnya tampak terpotong rapi sekali, seperti agar-agar dibelah memakai benang tipis. Pada bekas potongan batang pohon itu tak terlihat ada serat seperti biasanya didapat pada kayu yang terpotong benda tajam lainnya. Mengagumkan sekali, Guma meraja tipu sambil metu, tetap terbelalak bengong. Gadis linglung tertawa cekikikan setelah memasukkan pedang ke sarungnya. Lalu katanya, Itu baru sebagian kecil kehebatan yang bisa ku perlihatkan padamu. Kalau aku mau, aku bisa milukaimu dengan hanya menggoreskan ujung pedang kebayangan tubuhmu yang jatuh di tanah. Ceka, 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 ceka. Hebat sekali Guma meraja tipu sambil teleng-geleng kepala. Itulah kehebatan dan kesaktian pedang jimat lanang. Raja tipu mengangguk-angguk, Ya, ya, ya. Pantas sekali kalau pedang sehebat itu mempunyai kekuatan kutuk yang sukar dihindari. Karena kehebatan dan kesaktiannya memang tak disangsikan lagi. Tak ada yang bisa menandingi kekuatan pedang jimat lanang. Tunggu, tunggu sergah gadis linglung sambil berkerudai. Kau tadi menyebut-nyebut tentang kekuatan kutuk pada pedang ini, maksudmu kekuatan kutuk bagaimana? Ah, tentunya kau lebih tahu dari diriku, gadis linglung raja tipu tersenyum-senyum meremahkan pertanyaan tadi. Gadis linglung semakin penasaran dan makin mendekati raja tipu seraya berkata, Aku sungguh tak tahu tentang kekuatan kutuk itu. Aku tak pernah dengar. Bohong. Aku sendiri yang bukan muridnya Nyai Mantra Dewi saja tahu tentang kutuk itu. Masa kamu yang jadi muridnya tak diberitahukan soal kutuk tersebut? Tak mungkin. Itu tak mungkin. Nyai Mantra Dewi pasti sudah pernah membicarakannya pada murid-muridnya. Beliau adalah guru yang bijaksana. Aku tahu persis hal itu. Gadis linglung sempat bingung mendengar raja tipu menyebut-nyebut nama gurunya, Nyai Mantra Dewi. Ia berkerudai beberapa saat lamanya, mengingat-ingat ucapan yang pernah didengar dari gurunya. Tapi gadis linglung tak ingat tentang ucapan sang guru mengenai kutuk pada pedang jimat lanang. Gadis linglung hanya membatin dalam hatinya. Mungkin karena aku pelupa, jadi aku tak ingat ada kutuk dalam pedang jimat lanang. Tapi kutuk yang bagaimana maksudnya? Pada waktu itu, raja tipu berkata, Mungkin kau cukup lama meninggalkan perguruan, sehingga kau lupa. Ya, memang cukup lama aku meninggalkan guru. Aku berjanji tak akan pulang ke perguruan sebelum mendapatkan pusaka ini. Oh, pantas raja tipu manggut-manggut lagi dalam sikap tenangnya. Pantas kalau tempo hari wak. Tuh aku bertemu dengan Nyai Mantra Dewi. Beliau berpesan padaku dan meminta tolong untuk menyampaikan pesannya kepada Ratna Kinasi. Aku tidak tahu yang mana Ratna Kinasi, ketika ku tanyakan kepada beliau, ternyata Ratna Kinasi adalah gadis linglung. Aku sempat tertawa geli tapi juga kagum mendengar nama aslimu begitu bagusnya. Gadis linglung tersentuh hatinya, ada rasa haru membayangkan Nyai Mantra Dewi sampai mencari-carinya. Kalau bukan dari mulut Nyai Mantra Dewi, raja tipu tak mungkin tahu bahwa nama aslinya adalah Ratna Kinasi. Begitu pikir gadis linglung sambil masih berkerudai. Kemudian, ia segera bertanya. Pesan apa yang harus kau sampaikan kepadaku, raja tipu? Hanya pesan agar kau kembali ke perguruan tanpa memikirkan tentang pedang jimat lanang lagi. Nyai Mantra Dewi merasa menyesal menceritakan tentang pedang jimat lanang itu kepada murid-muridnya, sehingga salah satu murid ada yang nekat tinggalkan perguruan untuk memburu pedang itu. Nyai Mantra Dewi sangat rindu padamu. Dia berharapkah segera kembali dan menemuinya, tak peduli kau membawa pedang pusaka itu ataupun tidak. Guru, rindu padaku gumamnya dengan wajah mengenang haru. Tapi aku yakin gurumu pasti bangga sekali melihat kau pulang sambil membawa pedang jimat lanang itu. Tapi, soal kutuk itu bagaimana? Aku tak tahu benar atau tidak kutuk itu, tapi aku dengar sendirinya Nyai Mantra Dewi menceritakannya kepadaku, bahwa pedang jimat lanang mempunyai kutuk yang akan menyerang pemiliknya sendiri. Pertama, pemilik pedang jimat lanang akan mengalah. Mi cacat wajah setelah tujuh hari memiliki pedang tersebut. Kedua, pedang itu akan membuat pemiliknya dibenci oleh lawan jenisnya dan sampai tua tak akan pernah ada yang mau menjadi pendampingnya. Ketiga, pedang itu akan membuat pemiliknya melakukan pembunuhan secara tak sadar kepada orang-orang yang dicintainya, entah ayah, ibu, saudara, kekasih, gurunya, atau sahabat-sahabat dekatnya. Wajah gadis linglung menjadi tegang. Ia bergumam seperti bicara pada dirinya sendiri, jadi, aku akan mengalami cacat wajah? Aku akan tidak cantik lagi? Oha, aku tidak mau. Nanti pendekar Raja Wali Merah semakin benci padaku. Padahal aku suka sekali padanya dan berharap dia mau menerima hatiku. Dan, aku tidak akan laku kawin seumur hidup? Oh, itu mengerikan. Itu berarti aku tak punya harapan bisa berdampingan dengan pendekar Raja Wali Merah. Lalu, lalu aku akan membunuh orang-orang yang ku cintai. Apakah termasuk pendekar tampan itu? Oh jangan. Aku tidak mau dia mati sebelum aku berhasil memilikinya. Aku tidak mau membunuh dia. Membayangkan hal itu, bibir gadis linglung yang mungil menggairahkan itu menjadi gemetar. Ia segera berkata kepada Raja Tipu. Benarkah guruku mengatakan tentang kutukan itu padamu? Sebaiknya temui saja gurumu dan tunjukkan pedang itu, maka ia akan bercerita tentang kutukannya. Itu pun kalau sempat, siapa tahu kutukan itu sudah mulai berlaku sejak hari ini dan kau bisa membunuh gurumu sendiri dengan alasan perselisihan sekecil apapun. Oh, tidak. Aku tidak mau membunuh guru gadis linglung geleng-geleng kepala dengan wajah mencerminkan kengerian. Lalulah berkata, Aku tidak mau memegang pedang pusaka ini. Kupikir pedang ini tak mempunyai kutukan apa-apa. Kalau aku tahu ada kutukan seperti itu, aku tak mau memburu pedang ini. Gadis linglung memandangi pedang tersebut dan segera diangkat ke depan dengan gemetar. Setiap keuntungan selalu punya kerugian. Keuntungan uang, kerugiannya pada waktu, yaitu kita membuang waktu untuk mencari uang, dan membuang tenaga untuk dapatkan uang. Kurasa itu sudah jemat. Tidak, tidak. Aku tidak mau kerugian yang sampai seperti kutukan itu. Oh, Raja Tipu, tolong bantu aku mengatasi masalah ini. Begini saja, kata Raja Tipu dengan tenang. Kalau memang kau tidak mau memiliki pedang itu, jangan kau buang sembarangan. Lebih baik kau manfaatkan untuk mencelakakan musuhmu. Maksudmu bagaimana? Berikan pedang itu kepada musuhmu atau orang terkuat yang ingin kau lumpuhkan hidupnya. Dengan begitu, kutukan tersebut berlaku untuk orang itu. Bukan untuk dirimu. Musuhku. Orang terkuat gelgumam gadis linglung dalam berpikir tentang musuh yang dianggapnya orang kuat. Bagaimana kalau ku sarankan untuk memberikan pedang itu kepada Iblis Metzgenit? Menurutku dia orang kuat dan pernah menyerang gurumu ketika aku masih menjadi pelayannya. Dia muda dan cantik, bisa-bisa kau punya kekasih direbutnya dengan licik, benar gumam gadis linglung dengan bersemangat. Benar apa katamu? Iblis Metzgenit pernah membuat guru hampir tewas. Dan waktu dia berhadapan dengan pendekar Raja Wali Merah, tampaknya dia terkesima dengan ketampanan pendekar itu. Dia naksel pendekar itu. Pasti dia berusaha memperdaya pendekar Raja Wali Merah agar jatuh dalam pelukannya. Dan jika sudah begitu, tinggallah aku yang merana disiksa luka hati. Ku rasa Iblis Metzgenit lebih berat dikalahkan ketimbang pendekar Raja Wali Putih. Tapi, bagaimana caranya, Raja Tipu? Pasti Iblis Metzgenit akan curiga jika aku datang padanya dan menyerahkan pedang pusaka ini. Bisa-bisa dia tahu kekuatan kutub pada pedang ini dan menolak pemberianku. Sebab aku termasuk musuhnya. Kalau begitu, aku akan menolongmu. Akanku serahkan pedang itu dengan berlagak minta upah sejumlah uang padanya, dan aku harus pura-pura tidak tahu bahwa pedang itu pedang pusaka. Tapi, kau pun harus menolongku, Gadis Linglung. Aku ingin bekerja dan mengabdi padanya Eman Tradewi. Kau harus bisa mengusahakan agar aku diterima menjadi pelayan beliau. Aku setuju. Itu pekerjaan yang paling mudah. Sekarang bawalah pedang ini dan berikan kepada Iblis Metzgenit. Maka, pedang itu pun diserahkan kepada Raja Tipu. Kemudian Raja Tipu segera pergi tinggalkan Gadis Linglung. Tanda Bintang 9. Gadis Linglung duduk termenung di bawah pohon. Terbayang dalam benaknya jika kutukan-kutukan itu terjadi dan menimpannya. Gadis Linglung Merinding sendiri membayangkannya. Tapi terlintas pula dalam pikirannya sebuah pertanyaan, bagaimana jika kata-kata Raja Tipu itu bohong belaka gadis. Linglung ingat bahwa Raja Tipu pernah datang ke perguruannya dan melamar menjadi pelayannya Eman Tradewi. Tapi lamarannya ditolak karena Raja Tipu bersikap kurang sopan terhadap murid-murid perguruan camar sakti yang terdiri dari perempuan semua itu. Mungkin saja Raja Tipu mengetahui nama asli Gadis Linglung dari kerenya Eman Tradewi. Memanggil Gadis Linglung yang lebih sering menggunakan nama aslinya daripada nama julukannya. Dalam kegundahan hati Gadis Linglung, tiba-tiba ia dikejutkan oleh kedatangan pendekar Raja Wali Merah, Tua Usil, dan Bocah Bodoh. Gadis Linglung hanya terperanjat, namun segera legah hatinya sebab dia punya tempat mengadu dan meminta penjelasan kepada Colacolo. Ketika mereka bertiga mendekatinya, Gadis Linglung masih duduk, namun wajahnya terdongak dan menatap ketampanan pendekar Raja Wali Merah. Ia sempat mengagumi sejenak wajah itu di dalam hatinya. Kemudian ia segera bangkit berdiri setelah Yoga berkata, Gadis Linglung, ku mohon dengan damai, serahkan pedang pusaka itu kepada Bocah Bodoh. Karena dialah pemilik dan kewarisnya bukan kau, Gadis Linglung. Jangan membuat sengketa antara dirimu dengan ibunya Bocah Bodoh ini. Gadis Linglung menarik nafas, lalu berkata, Sebelumnya aku mohon kejujuran Bocah Bodoh untuk menjawab pertanyaanku, Benarkah pedang pusaka itu mempunyai kutukan? Yoga memandang Bocah Bodoh sebagai tanda Bocah Bodoh disuruh menjawab. Tapi Bocah Bodoh justru tampak heran serta bingunglah berkata dengan dahi berkerut tajam. Kutukan tanda seru. Ibu tidak pernah bilang ada kutukan di dalam pedang jimat lanang. Kurasa tak ada kutukan apa-apa. Benar, tak ada kekuatan kutuk sampai tiga. Kali. Apa maksudmu bertanya begitu selah Yoga? Dengan mulai curiga, Karena kali ini firasatnya mengatakan ada sesuatu yang tak beres. Apalagi ia tidak melihat gadis Linglung membawa pedang pusaka itu. Aku bertemu Raja Tipu, Dia menceritakan tentang kutukan. Katanya, ada tiga kutukan di dalam pedang pusaka itu yang akan mencelakakan pemiliknya lalu, Sekarang pedang itu ada di mana? Tanya. Yoga. Ku serahkan padanya. Biar diberikan kepada Iblis Metzgenit. Supaya malapetaka dari kutukan itu menimpa diri Iblis Metzgenit. Tolol sentak Tua Usil seketika itu pula, Sedangkan Yoga dan Bocah bodoh saling pandang dalam kecemasan. Tua Usil berkata, Dasar Gadis Tolol. Sudah tahu Raja Tipu masih dipercaya juga kata-katanya. Nama Raja Tipu itu kerjanya yang menipu. Bocah bodoh menimpali, Kalau kerjanya tidak menipu, Namanya bukan Raja Tipu. Dan lagi, Kalau pedang itu punya kutukan, Pasti Ibu tidak suruh aku ambil pedang itu. Pasti Ibu akan biarkan pedang itu dimiliki oleh bibir Rajang Demit. Huuh! Tolol kok dipelihara geram tua. Usil! Habis dia membawa-bawa nama guruku kata. Gadis linglung sambil mau menangis. Bocah bodoh menyahut, Mau membawa-bawa Gurumu atau membawa-bawa batu kek, Namanya menipu ya tetap saja menipu. Makanya kamu jadi gadis jangan tolol-tolol amat. Bisa-bisa bukan pusaka dan pedangmu saja yang dibawanya lari, Kepalamuk pun bisa dibawa lari. Huuh! Gadis linglung akhirnya menangis di bentak tua usil dan bocah bodoh secara berganti-gantian. Ia tak bisa menyangkal kecaman kedua orang itu, Karena ia merasa bersalah. Ia jadi sangat malu di depan pendekar Raja Wali Merah kelihatan kebodohannya. Hal yang sangat membuatnya menangis adalah rasa penyesalan yang seumur hidup baru sekarang membekas di hati sanubarinya. Tua usil berbisik kepada yoga yang sejak tadi diam saja itu. Bahaya, Chuan Yeo. Kalau pedang itu benar-benar jatuh ke tangan iblis metogenit, Pasti dia akan memburu nona L.I. dan membunuhnya memakai pedang tersebut. Pulanglah, tua usil. Kurasa Lili sudah selesai dari semadinya. Beritahukan padanya tentang bahaya ini, Supaya dia punya persiapan jika harus berhadapan dengan iblis metogenit. Aku akan mengejar Raja Tipu dan berusaha merebut pedang itu sebelum jatuh di tangan iblis metogenit. Bocah bodoh berseru kepada gadis linglung dengan rasa kecewanya. Akan kuadukan kau kepada ibu. Kuadukankah sebagai orang yang menghilangkan pedang pusaka itu. Biar nanti ibu yang menghajarmu habis-habisan jika kau datang ke rumahku. Bocah bodoh segera bergegas pergi dengan wajah cemberut. Yoga berseru dari tempatnya. Hei, mau kemana kau? Saya mau pulang, Chuan Yeo. Saya mau menga. Duh kepada ibu, biar gadis linglung itu dihajarnya. Tunggu dulu, bocah bodoh. Tidak. Saya tidak mau bersama gadis tolol itu. Saya mau pulang. Saya mau minta bantuan ibu untuk menghajar gadis itu. Bocah bodoh segera lari meninggalkan tempat itu. Yoga ingin mengejarnya, tapi pada waktu itu ia melihat gadis linglung mencabut pedangnya sendiri dari pinggang, lalu menusukannya ke ulu hati. Wut. Plaak. Yoga bertindak dengan cepat sebelum gadis linglung lakukan bunuh diri. Tangan yang memegangi pedang itu segera ditendang dari samping hingga pedang terpental, dan gadis itu pun terpental juga karena angin tendangan Yoga, ia cepat bangkit dan melompat mencapai pedangnya sambil menangis. Tapi, Yoga segera menendang kaki gadis linglung, sehingga gerakannya terhambat. Lalu, sebuah lompatan membuat Yoga mencapai pedang tersebut dan menendang gagangnya dengan gerakan kaki ke belakang. Tumit Yoga mengenai ujung gagang pedang, DS. Wut. Pedang melayang cepat, menancap di sebatang pohon. Jaap. Biarkan aku mati teriak gadis linglung. Ia ingin mengambil pedang itu, namun dihalangi oleh Yoga. Mereka main desak-desakan, saling dorong-mendorong, sampai akhirnya Yoga meraih tubuh gadis linglung, menahannya agar gadis itu tak mengambil pedangnya untuk bunuh diri. Tanpa disadari keraminahan itu telah membuat Yoga memeluk gadis tersebut. Sang gadis segera diam dalam pelukan, namun tangis penyesalannya kian membanjir di dada bidang sang pendekar. Percuma kau bunuh diri, kau tak akan menyelamatkan pedang jimat lanang itu. Hal yang lebih baik kau lakukan adalah mengejar raja tipu dan mencegah. Agar pedang itu jangan jatuh ke tangan orang sesat seperti iblis mati genit kata Yoga sambil memeluk gadis linglung. Sang gadis semakin terisak-isak, entah sengaja dibuat lama dalam tangisnya atau memang dicekam kesedihan yang luar biasa atas penyesalannya itu, yang jelas Yoga segera mendengar tua usil berkata dalam nada sindiran. Mudah-mudahan Nonali tidak lewat di sekitar sini, sehingga tidak melihat kemesraan ini. Tanda petik. Ini bukan kemesraan, bodoh geram Yoga dengan mata melirik tajam. Lekas kerjakan perintahku tadi. Oh, ya. Hampir lupa. Maaf, tuan. Hihihi tua usil cengar-cengir sambil pergi tinggalkan tempat itu untuk temui Lily. Sementara itu, Yoga mencoba memujuk gadis linglung yang disekap tangis penyesalan itu agar tidak mudah putus asa dan harus berani bertanggung jawab terhadap apapun kesalahan yang dilakukannya. Salah satu rasa tanggung jawab yang dituntut adalah mencegah pedang pusaka itu agar jangan jatuh ke tangan iblis mati genit. Maka, gadis linglung pun akhirnya setuju ketika Yoga menkajaknya mengejar Raja Tipu yang menurutnya lari ke arah timur. Mereka menyangka Raja Tipu sudah mendekati bukit kematian, tempat kediaman iblis mati genit. Padahal perjalanan itu ternyata tak semudah dugaan mereka, juga tak semudah dugaan Raja Tipu. Di perjalanan, Raja Tipu bertemu dengan Nyai Rajang Demit yang baru saja lakukan penyembuhan terhadap lukanya di bawah air terjun Gerojogan Gate. Curahan air terjun itu mempunyai khasiat penyembuhan terhadap luka dalam yang tidak mengandung racun. Nyai Rajang Demit sempat terperanjat melihat. Raja Tipu memegang pedang berwarna merah bludru dengan hiasan lis emas berukir. Ciri-ciri pedang itu segera dikenali oleh Nyai Rajang Demit. Maka, ia pun mencegat jalannya Raja Tipu dan segera berkata dengan mati angkernya menatap dengan tajam. Raja Tipu. Rupanya kaulah orangnya yang berhasil memperoleh pedang jimat lanang itu. Raja Tipu cepat tanggap terhadap bahaya yang mengancam, sebab ia tahu siapa Nyai Rajang Demit itu, adik tirinya Ismur Maut yang sering ribut senin diri mencari pedang jimat lanang. Maka Raja Tipu segera berkata, aku tak paham dengan maksudmu, Nyai Rajang Demit. Jangan berlagak bodoh. Kau membawa pedang pusaka guruku. Oh, ini pedang hiasan saja. Aku sedang berusaha menjebak seseorang agar jatuh cinta kepadaku, Nyai. Aku membuat pedang tiruan ini, karena orang yang kucintai itu tak pernah mau peduli dengan diriku, selain memikirkan soal pedang jimat lanang terus-terusan. Ini hanya pedang main-main, Nyai. Tapi kalau kau menginginkannya, silakan ambil. Aku bisa membuatnya lagi. Nyai Rajang Demit diam sesaat, mempertimbangkan ucapan Raja Tipu. Rupanya ia menjadi bimbang juga. Padahal pedang sudah diulurkan oleh Raja Tipu, tapi Nyai Rajang Demit merasa malu jika ia sampai tertipu. Karenanya ia tak mau buru-buru menggambilnya, walaupun Raja Tipu semakin mendekatkan pedang itu dan berkata, Ambilah, Nyai. Aku rela menyerahkannya kepadamu. Buatku membuat pedang tiruan bukan pekerjaan yang sulit. Dari mana kau tahu ciri-ciri pedang tersebut? Daku. Nyai Sembur Maut yang menceritakannya apa? Sembur Maut memang keparat geram, Nyai. Rajang Demit. Kemudian bertanya kembali. Siapa gadis yang kau maksud ingin kau tipu dengan pedang palsu itu? Gadis Linglung. Kurasa kau kenal. Dia murid perguruan Camar Sakti, anak asuhnya Nyai Mantra Dewi. HMM, ya, ya, aku kenal gadis itu. Raja Tipu tersenyum malu, aku sangat mencintainya, Nyai. Tapi dia lebih mencintai pedang jimat lanang. Maka aku buat saja tiruannya ini. Dengan begitu, ia mau membalas cintaku jika pedang jimat lanang seolah-olah ku serahkan kepadanya. Semakin bimbang hatinya Nyai Rajang Demit, Karin Rajatipu tampak tenang dan bersungguh-sungguh dalam pengucapannya. Bahkan Rajatipu kembali berkata. Supaya Nyai Rajang Demit tidak memusuhiku, ambil sajalah pedang tiruan ini. Tak perlu mahal-mahal, hanya lima sikal saja harganya Rajatipu nyengir malu sambil mengulurkan pedang itu. Tembahnya lagi, ya, ah, buat pengganti ongkos beli bahan-bahannya saja, Nyai. Padahal diam-diam hati Rajatipu berdebar-debar cemas. Dan pada saat Nyai Rajang Demit menggambil pedang itu, hati Rajatipu berdesir tinggi, tubuhnya terasa lemas, batinnya berkata. Ya, ah, nasib. Amblas sudah kalau ada di tangannya. Tapi mudah-mudahan dia menganggap pedang itu adalah pedang tiruan. Nyai Rajang Demit segera mencabut pedang tersebut. Zlaab. Ternyata ada percikan bunga api yang bergerak mengelilingi tepian pedang, lalu menghi. Lang. Melihat tanda-tanda itu, Nyai Rajang Demit tersenyum girang dan berkata. Kau tak bisa menipuku, monyet. Ini memang pedang jimat lanang yang asli. Hehehe. Ya sudahlah kalau tak percaya Rajatipu bersungut-sungut sambil berjalan meninggalkan Nyai Rajang Demit tanpa ada perlawanan maupun usaha merebutnya. Hal itu dilakukan oleh Rajatipu karena ia tahu, berusaha merebut pedang pusaka itu sama saja menyerahkan nyawa sia-sia kepada tokoh sesat itu. Tak ditebas pedang saja sudah untung, apalagi mau merebutnya segala. Maka langkah Rajatipu pun semakin lama semakin dipercepat. Takut bayangannya dijadikan percobaan pedang tersebut. Namun tiba-tiba Rajatipu melihat dua sosok manusia berkelebat ke arahnya. Rajatipu cepat bersembunyi, dan melihat jelas gadis linglung bersama pendekar tampan bertangan buntung yang tak lain adalah yoga itu. Keduanya segera bergegas menemui Nyai Rajang Demit yang kala itu sedang memasukkan pedang pusaka ke sarungnya sambil tertawa terkekeh-kekeh. Rajang Demit seru gadis linglung yang membuat suara tawa perempuan tua itu terhenti. Matanya memandang pada gadis linglung dan yoga dengan tajam. Gadis linglung berseru lagi. Serahkan pedang itu. Kau pasti memperolehnya dari Rajatipu. Heh Nyai Rajang Demit tersenyum sinis. Tak seorang pun kuizinkan memegang pedang ini ia mengacungkan pedang yang digenggamnya kuat-kuat memakai tangan kirinya. Kau bukan pemiliknya. Kau bukan pewarisnya. Kembalikan pedang itu kepada pewarisnya senintak gadis linglung dengan berani. Jika kau tak mau menyerahkan, kau akan menemui ajal sekarang juga. Seret. Gadis linglung mencabut pedangnya sendiri. Tapi Nyai Rajang Demit hanya tersenyum sinis dan berkata, Rebutlah. Haat gadis linglung maju menyerang. Yoga membiarkannya dulu, karena menurutnya jika gadis linglung bisa kalahkan Nyai Rajang Demit, mengapa ia harus ikut turun tangan segala? Tapi pada saat pedang di tangan gadis linglung berkelebat menebas dadanya Nyai Rajang Demit, perempuan tua itu memutar tubuhnya sambil berjongkok. Lalu setelah pedang lewat DL kepalanya, ia bangkit dan menghantamkan pukulan tangan kanannya kerusuk gadis linglung. Buuh gak? Krak! Terdengar suara tulang patah oleh telinga gadis linglung. Gadis itu pun terpental jauh dan berguling-guling dengan semingurkan darah dari mulutnya. Ia jatuh terkapar dalam jarak lima tombak lebih dari tempatnya terlempar. Melihat Nyai Rajang Demit keluarkan jurusan endalannya, Yoga tak mau buang-buang waktu, di samping ia sudah bosan bertarung dengan Nyai Rajang Demit. Maka, dengan cepat pendekar Raja Wali merah cabut pedangnya dari punggung. Belegar! Guntur menggelegar di angkasa siang, sebagai tanda dicabutnya pedang lidah guntur dari sarungnya. Pedang yang menyala merah bening berpijar-pijar di ujung gagangnya terhadap ukiran dua kepala burung yang saling bertolak belakang itu segera ditebaskan ke depan, dari atas ke bawah. Pada waktu itu, Nyai Rajang Demit tidak memperhitungkan kehebatan pedang lidah guntur itu. Ia langsung saja menerjang dengan tangan kanannya membentur cakar yang memancarkan cahaya merah bara. Mampus kau, bang saat teriaknya sambil menyerang. Kelaap! Sinar merah keluar dari ujung pedang yoga ketika pedang itu ditebaskan dari atas ke bawah. Sinar tersebut segera mengenai pangkal pundak kiri Nyai Rajang Demit. Keraas! Dan tubuh perempuan itu masih tetap meluncur ke arah yoga, sehingga yoga segera melesat naik ke atas dengan satu sentakan kaki ke tanah. Muus! Kaki yoga menendang kepala nenek tua itu setelah nenek tua tak berhasil hantamkan pukulannya ke tubuh yoga. Daah! Muus! Tubuh Nyai Rajang Demit terlempar dan berguling-guling akibat tendangan tersebut. Ia mengeram di sana, dan segera bangkit kembali. Hah! Tanda seru Nyai Rajang Demit terperanjat kaget bukan kepalang. Tangan kirinya ternyata telah buntung akibat tebasan sinar merah dari pedangnya yoga tadi. Potongan tangannya jatuh di tanah dan masih menggenggam pedang jimat lanang. Rupanya tebasan yang memotong tangan itu tidak terasa sakit dan tidak keluarkan darah sedikit pun. Itulah kehebatan pedang lidah guntur. Pendekar Raja Wali Merah segera melompat memburu lawannya yang masih terperangah kaget itu, kemudian dengan cepat ia kibaskan kembali pedangnya dan kiri ke kanan dalam jarak satu tombak di depan lawannya. Kelahap! Sinar merah terlepas lagi, berkelebat memotong tubuh Nyai Rajang Demit. Keras! Dalam sekejap, tubuh itu pun berhasil terpotong miring menjadi dua bagian. Meta perempuan itu mendelik tak berkedik ketika jatuh ke tanah dan tak berfernyawa lagi. Woot! Rupanya Raja Tipu segera memanfaatkan kesempatan itu dengan muncul dari persembunyiannya dan segera menyambar potongan tangan. Nyai Rajang Demit yang masih menggenggam pedang jimat lanang itu. Raja Tipu segera membawa lari potongan tangan tersebut dengan terburu-buru, sehingga tak sempat lepaskan pedang pusaka dari genggaman tangan yang terpotong itu. Hai! Berhenti teriak Yoga, lalu segera berkelebat menggunakan kecepatan jurus langkah bayunya. Zlaap! Woot! Pedang itu berhasil disambarnya dan Yoga tetap terus bergerak lari memutar arah kembali ke tempat untuk menolong Gadis Linggelung. Sementara itu, Raja Tipu tak menyadari bahwa pedang jimat lanang sudah tidak ada dalam genggaman tangan yang terpotong itu. Ia tetap berlari sambil mendekap tangan. Nyai Rajang Demit Semakin lama semakin dipercepat larinya, karena takut terkejar lawan. Gadis Linggelung mengalami luka hangus di dada dekat perut. Wajahnya biru legam dan nyaris tak bisa bernafas lagi. Kemudian Yoga bergegas sembuhkan gadis itu dengan menggunakan ilmu tapak serap, menempelkan telapak tangannya pada bagian yang luka, menyerap segala luka dan rasa sakit lalu menukarnya dengan hawa murni. Gadis Linggelung segera tersenyum setelah rasa sakitnya berkurang. Yoga pun menyunggingkan senyumannya yang menawan dan mendebarkan hati gadis itu. Kemudian, gadis Linggelung segera berkata, Tak salah kalau aku mengaguminu, lupakan dulu rasa kagumu. Kau mau ikut? Antarkan pedang jimat lanang ini kepada Nyai Sembur Maut. Gadis Linggelung melirik pedang itu dengan senang, senyumnya kian mekar. Matanya berkedip-kedip bagai boneka cantik, kemudian ia anggukan kepala seraya bilang, Kau mau ajak aku kemana saja, aku akan ikut. Keneraka pun aku pasti ikut. Keneraka, aku tak mau ikut, kata Yoga sambil hamburkan tawa seperti orang menggumam. Sementara itu, Raja Tipu akhirnya berhasil juga bertemu dengan iblis Matyugenit yang rupanya sudah bisa kuasai sakitnya akibat serangan Yoga di lembah maut. Kini ia sudah bertemu dengan gandul dan berata, yang pada mulanya berlari menyebar arah sewaktu mengejar tua usil. Raja Tipu segera berkata, Nyai, saya dapatkan pedang jimat lanang. Saya akan serahkan kepada Nyai, tapi saya mohon diterima kembali sebagai pelayan setia Nyai Iblis Matyugenit. Iblis Matyugenit menyipitkan matu dan merasa heran, demikian pula gandul dan berata. Lalu, Iblis Matyugenit bertanya, mana pedang itu? Ini, Nyai Raja Tipu menyodorkan potongan tangan milik Nyai Rajang Demit. Nyai Rajang Demit berhasil merampas pedang tersebut. Lalu bertarung dengan pendekar Raja Wali Merah, dan tangannya berhasil dipotong. Tapi karena potongan tangan ini masih menggenggam pedang dan saya tak sempat, tak sempat ucapan Raja Tipu terhenti. Karena sejak tadi ia berkata sambil memandang wajah Iblis Matyugenit, sehingga ketika memperhatikan potongan tangan yang sudah tidak menggenggam pedang lagi itu, ia segera terkejut dan terbengong. Lo tanda seru. Lo tanda seru wajahnya celingak-celinguk mencari pedang. Mana pedang pusaka itu, hahardik Iblis Matyugenit yang tampak jauh lebih muda dari Raja Tipu itu. Menyadari pedang pusaka sudah hilang dari potongan tangan, maka sebagai penutup rasa malu. Raja Tipu pun berkata, Pedang jimat lanang adalah pedang yang teramat sakti, Nyai. Dia bisa melebur menjadi satu dengan potongan tangan ini. Tapi dengan sentakan tenaga dalam, pedang itu bisa keluar lagi dari potongan tangan ini, jai sambil potongan tangan yang panjangnya dari pangkal pun tak sampai telapak tangan itu diserahkan. Iblis Matyugenit menerimanya, memperhatikan dan mengetahui bahwa tangan itu adalah tangannya Nyai Rajang Demit. Tapi ia yakin apa yang diucapkan Raja Tipu itu hanya bualan semata. Ia menahan kedongkolan hatinya, karena Raja Tipu masih berusaha berkata dengan bahasa dan gaya tipuannya. Kalau bukan pedang sakti, tak mungkin bisa melebur jadi satu dengan potongan tangan korbannya itu. Silahkan ambil, Nyai. Yang penting saya bisa diangkat menjadi. Tanda petik. Plok. Iblis Matyugenit menghentakan potongan tangan itu kuat-kuat ke kepala Raja Tipu. Begitu kerasnya hantaman tersebut hingga membuat Raja Tipu jatuh terpelanting, matanya berkunang-kunang, makin lama pandangan matanya makin gelap, lalu ia tak sadarkan diri. Beruk. Iblis Matyugenit memandang gandul dan berata setelah membuang potongan tangan itu dan berkata, lupakan soal pedang jimat lanang. Mulut Raja Tipu jauh lebih busuk dari kotoran. Kita jalan terus. Kari pendekar Raja Wali Putih yang bernama Lili itu sampai dapat. Mereka pun melangkai tubuh Raja Tipu yang terkapar pingsan itu. Kalau saja ia dengar ucapan Iblis Matyugenit, maka ia akan bertanya dalam hati, mampukah Iblis Matyugenit temukan pendekar Raja Wali Putih dan bisakah ia membunuhnya? Sampaikah pedang jimat lanang ke tangannya Ismur Maut, Jika gadis linglung bersama yoga, selesai. Segera hadir geger perawan siluman.